Selamat siang untuk kita semua, siang ini kita melaksanakan webinar. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Marta, tetapi saya mau menyampaikan bahwa webinar kerjasama World Research Institute Indonesia, Pemerintah Kota Jayapura, dan Universitas Soto Geisler. Webinar hari ini adalah seminar online yang ketiga, di mana seminar sebelumnya pada tanggal 17 Juni 2021, yang kedua tanggal 19 Agusus 2021. Dan yang pokok kita flashback ke belakang, di mana pada tanggal 5 Juni 2021, Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Dr. Renor Tomimano, telah men-launching program City Forest di Kota Jayapura, dengan melakukan penanaman pohon di hutan kota Rembi, dan merupakan koalisi kota-kota di seluruh dunia untuk mengintegrasikan hutan kota, Ainer Forest, hutan sekitar kota Nyerbae Forest, dan hutan jauh dari kota Farway Forest. Selanjutnya, narasumber pita yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Marta, saya pikir kita langsung saja, mulai dengan narasumber yang pertama, narasumber yang pertama dari Kota Jayapura, dalam halim dari Bapak Pedak Kota Jayapura, yang akan disampaikan oleh Ibu Ibu Clara Yowe, Kabib Fispera, Bapak Pedak Kota Jayapura, dengan topik kebijakan rintangan tata ruang wilayah Kota Jayapura. Narasumber yang pertama, kepada Ibu kami persilakan, kami persilakan, dengan waktu 15 sampai 20 menit. Kami persilakan. Baik, suara saya sudah bisa didengar. Halo? Bisa Ibu. Terima kasih Ibu Marta. Selamat siang semua. Para peserta rapat Zoom Meeting pada hari ini. Perkenankan kami untuk mengikuti acara ini, sekalian membawakan materi berhubung, Kepala Bapak Pedak pada saat ini sedang ada acara lain. Akhirnya kami harus mewakili kepala untuk membawakan materi pada Zoom Meeting ini. Pak Paul, ada masalah kah? Ini hilang. Oke. Baik. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Mary Clara Yowek, Kepala Bidang Sarpas ya. Bapak Pedak Kota Jayapura. sesuai dengan jadwal dan judul yang dikasih kepada kami. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW. Rencana Tata Ruang Wilayah yang disebut RTRW dan supaya restorasi hutan melalui skema pemanfaatan ruang ya. Pemanfaatan lahan. Ya, Bapak Paul, slide berikutnya. Bapak Paul, bisa lanjut slide berikut? Lagi loading, Ibu. Mohon maaf. Oh, ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah terlihat, Ibu? Ya, baik. Terima kasih. Ya, ini outline sistematikanya ada visi-visi, profil wilayah kota, tinjauan-tinjauan kebijakan, penetapan kawasan-kawasan penting masyarakat, point keempat, arahan pemanfaatan dan pengendalian. Slide berikut, Ibu. visi wali kota Jayapura, terwujudnya kota Jayapura yang berhubungan, persatu, mandiri sejahtera dan modern, berbasis kearifan lokal. Misinya, meningkatkan kualitas hidup beragama, meningkatkan penataan perjalanan baik, dukungan kapasitas burokrasi yang profesional, membangun kota Jayapura yang bersih, indah, aman, dan nyaman, meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia. Selanjutnya, next. Mengembangkan potensi kota sebagai kota jasa dan perdagangan, pendidikan, pariwisata, dan utilitas kota yang berbawasan lingkungan, meningkatkan supermasi hukum dan kualitas hidup klasi, memperkuat hak adat, dan memperdayakan masyarakat adat dan tampung, mengejawantahkan awal kita dalam pembangunan daerah. Next. Ini moto kita udah tahu semua, lanjut ke tema penyelesaian program prioritas kepemimpinan wali kota. Sudah ini, next aja, Pak Pak. Next. 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 Ini profil wilayah kota Jayapura terletak di Indonesia bagian timur, tepatnya berada di bagian utara, Provinsi Papua. Batas administrasi secara administrasi berbatasan dengan Laut Pasifik, sebelah utara, Distrik Arso, Kabupaten Gerom, sebelah selatan, negara Papua Nugini, sebelah Kabupaten Gerom selatan, Papua Nugini sebelah selatan, negara Papua Nugini, di sebelah timur, dan Distrik Sentani, dan negara Papua, Kabupaten Gerom, sebelah barat. Luas wilayah, sementara kita di RTRW yang sekarang masih menggunakan luas wilayah 94.000 hektare, sementara ada penetapan yang nanti berubah, tapi belum ditetapkan, jadi kami belum bisa memasukkan nilainya di sini atau angkanya di sini, wilayah administrasi, wilayah administrasi, terbagi ke dalam 5 distrik, 25 kelurahan, dan 14 kampung, dan 1.205 RTRW. Kepenudukan jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 422.083 jiwa, jumlah penduduk orang asli Papua tahun 2020 sebesar 245.012 jiwa, dan jumlah penduduk asli orang Port Mumbai sebesar 19.215 jiwa. Next. Tujuan penataan uang Kota Jayapura, RTRW Kota Jayapura, perdanya nomor 1 tahun 2014, mewujudkan Kota Jayapura sebagai pusat pelayanan regional pendidikan, pusat pelayanan regional pelagangan dan jasa, pusat pariwisata, beranda depan negara, yang aman, produktif, berkelanjutan, serta menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal memiliki makna bahwa kondisi fisik lingkungan hidup yang dikelola dan dilindungi serta menjaga nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tertentu dalam mengelola lingkungan hidup. kebijakan penataan ruang Kota Jayapura dalam RTRW Kota Jayapura tahun 2013 sampai 2013. Kebijakan menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal. Penentuan kawasan lindung dilakukan sesuai dengan arahan PK kawasan hutan dan perairan, sesuai dengan SK Menteri Kehutana, serta peraturan yang peningkatan pengelolaan yang dilakukan untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan. Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung, daya tangkung, dan kearifan lokal. Pengembangan kawasan strategis kepentingan ekonomi sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan budidaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lanjut. Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung mempertahankan kawasan lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung dalam rangka mewujudkan dan memelihara kesimbangan ekosistem wilayah serta mencegah dampak negatif yang menimbulkan kerusakan lingkungan budid. Mengembangkan kerjasama antar wilayah perbatasan dan mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya terutama dengan Kaupaten Jiakura dan Kaupaten Kero. Memberi perlindungan dan melestarikan nilai-nilai budaya situs warisan budaya asli sebagai bagian dari masyarakat adat dan meningkatkan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luasan kawasan perkotaan. 30% yang dimaksud adalah paling sedikit 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan paling sedikit 10% untuk ruang terbuka hijau libat. Strategi kawasan strategi pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan biaya dukung, biaya tampung, dan kawasan perlokal mengembangkan kawasan pendidikan agar sumber daya manusia di kota Jiakura dan Papua dapat bersaing dengan kota-kota lainnya di Indonesia bahkan di dunia serta mengembangkan pertahanan dan keamanan untuk mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Mendorong pengembangan kawasan budidaya secara vertikal dengan daya dukung kawasan pemanfaatan ruang secara vertikal dan maksudnya adalah pemanfaatan ruang secara tegak lurus baik dari di atas permukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah. Next. 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 mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai adaptasi bencana di kawasan rawan bencana mengembangkan pariwisata alam pariwisata budaya pariwisata buatan meningkatkan pusat-pusat perdagangan baik pusat-pusat perdagangan modern, tradisional maupun sektor informal agar tetap produktif mendukung kesejahteraan masyarakat asli Papua maupun masyarakat kota Jaya Pura umumnya. Next. Menetapkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi ekonomi yang berbasis perdagangan dan jasa dan potensi sumber daya alam dengan kearifan lokal dan dengan dan kearifan lokal menetapkan kawasan strategis sosial budaya yang menjadi ciri masyarakat Port Mumbai menetapkan kawasan strategis pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Ini peta pola ruang kota Jaya Pura pada RT RW kami dalam rencana pola ruang ada tempat-tempat penting masyarakat adat Port Mumbai masuk dalam kawasan cagar budaya. Kawasan cagar budaya di kota Jaya Pura ini karena masih ada kampung dalam kota setiap kampung dalam RT RW itu adalah cagar budaya. Dalam rencana tatarun tempat-tempat masyarakat adat pun merupakan kawasan yang dilindungi. Tempat-tempat penting masyarakat adat Port Mumbai merupakan kawasan yang dilindungi sudah ada dalam RT RW kami. Next. Kawasan cagar budaya dengan luas lebih kurang lebih kurang 356 hektare meliputi perkampungan mengelompok masyarakat adat. Kampung Kaibatu terletak di Distrik Jaya Pura Utara Kampung Tahi Masoroma dan Kampung Tobati terletak di Distrik Jaya Pura Selatan Kampung Enggros Kampung Nafi dan Kampung Koyakoso terletak di Distrik Kabepura Kampung Yoka dan Kampung Wayena di Distrik Merah Kampung Holtekang Kampung Skomabo Skosaya Skoyambo Skoyambe dan Kampung Mosu terletak di Distrik Merah Tami Next. Arahan Pemanfaatan dan Pengelolaan Ruang Jagar Budaya Revitalisasi Budaya Hasil Budaya atau Peninggalan Sejarah Bernilai Tinggi dan Khusus untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Pendidikan Kebudayaan dan Sejarah dan Pengembangan Kegiatan Wisata Budaya Next. Ini kawasan strategis Kota Jayapura dalam RTRW kami Kawasan strategis merupakan kawasan yang diprioritaskan penumbangannya karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi sosial budaya atau lingkungan Kawasan-kawasan penting masyarakat adat Portnubai termasuk dalam kawasan strategis dari kepentingan sosial budaya arahan pelestarian kawasan kepentingan sosial budaya pengembangan pusat wisata budaya sejarah membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman dan melestarikan lingkungannya dan merelokasi kegiatan yang tidak sesuai dan tidak menunjang dengan tujuan pelestarian ini ada kolom-kolom arahan pengembangan kawasan kepentingan sosial budaya ini untuk tugas kami di pemerintah kota ada di kampung Kaui Batu mungkin rencananya buat RTBL kawasan sosial budaya tema perencanaannya revitalisasi dan pelestarian kawasan cagar budaya salah satu contoh dibiayai oleh APBD Kota itu programnya penataan lingkungan dan bangunan kawasan cagar budaya di kampung Kaipulo Tahimasuroma programnya pengembangan kawasan cagar budaya sebagai wisata alam budaya destin dan atau rohani terus kampung Tobati ada peningkatan SJM kampung Enggros itu ada beberapa contoh saja peningkatan infrastruktur yang dibutukan dalam kawasan cagar budaya ini arahan pemanfaatan pada kawasan cagar budaya dalam penetapan rencana program kegiatan untuk dilaksanakan dalam turun waktu 2013 sampai 2033 dan kawasan cagar budaya kegiatannya penetapan kawasan dan bangunan benda cagar budaya lokasinya perkampungan mengelompok masyarakat adat ada di kampung Kayu Batu itu mungkin salah satu contoh ada revitalisasi budaya hasil budaya atau peninggalan sejarah bernilai tinggi atau khusus dan next saja karena saya juga belum bisa lihat baik-baik next ya ini arahan pengendalian buang kawasan cagar budaya dalam bentuk peraturan sonasi peraturan sonasi mengatur kegiatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada kawasan ini kawasan cagar budaya arahan pengonfaatan ruangnya kawasan cagar budaya tujuannya mempertahankan dan melestarikan kawasan cagar budaya diizinkan pembangunan prasarana dan sarana kawasan yang menunjang fungsi kawasan bersyarat dibatasi diizinkan terbatas kegiatan penilaian dan pengembangan ilmu pengetahuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan dan peningkatan kesadar ketahuan konservasi alam diizinkan terbatas dan bersyarat kegiatan budidaya masyarakat adat dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan sekitar peninggalan sejarah next sekian dan terima kasih terimalah salam untuk pembangunan kota jepura satu hati membangun kota untuk pembelian Tuhan terima kasih sementara itu dulu nanti baru kita diskusi selanjutnya baik terima kasih kepada ibu kepala bidang fitra kota jepura yang telah menyampaikan disini serta rencana tujuan kena santai ruang wilayah kota jepura yang pada intinya menjaga kelestarian alam dan karisan lokal kita pindah kepada narasumber berikut nanti setelah saya ingin narasumber menyampaikan materi baru kita diskusi terima kasih kepada ibu narasumber yang kedua ketua elemator Mumbai Bapak Syosawi dengan topik tanggapan elemator Mumbai tentang upaya perlindungan tempat-tempat penting masyarakat adat pekaja kora kepada Bapak kami persilakan menyampaikan materi 15-20 menit kami persilakan terima kasih hello silakan silakan bapak silakan baik terima kasih eh tadi sudah tadi kami sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Tenda Kota Pak halo Pak silakan silakan Pak terima kasih Pak dokumen RTRW itu kan dokumen sifatnya publik ya untuk masyarakat supaya tahu apa yang tadi disampaikan dari Pemda Kota itu itu sampai detikin saya baru tahu bahwa ada RTRW itu karena dari Pemda itu hanya simpan tidak pernah untuk publish apalagi sosialisasi bagaimana kami mau tahu RTRW di Kota Jayapura peruntukan ruang dan lain sebagainya oleh itu tadi kalau mengikuti penjelasan dari Ibu itu itu saya lihat sepertinya ada diskriminasi dari Pemda Kota itu belum mendata meng-inventarisasi tempat-tempat yang dianggap sakral untuk perlu mendapat perlindungan tadi Ibu itu dia hanya bicara di kampungnya dia sendiri Kayi Pulau di Kayi Batu Enggros Tobati saja apa kampung-kampung lain tidak masuk dalam wilayah Port Numbay ini kami kampung lain itu disisihkan dianggap bukan warga Port Numbay kalau kalau memang itu dokumen RTRW itu merupakan dokumen publik seharusnya dipublish supaya kami tahu dan kami bisa memberikan masukan kami selama ini tidak tahu tentang itu mana itu kawasan wisata mana kawasan apa itu yang dilindungi dan lain sebagainya sehingga di dalam forum yang bahagia ini kami tidak bisa tidak memberikan banyak komentar karena kami sendiri tidak mengerti itu RTRW dan dalam menyampaikan memaparkan tentang RTRW itu 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 yang simple jangan semacam anak sekolah saya paparkan secara letter luck bagaimana kami mau mengikuti dengan baik dan seksama olehnya itu ke depan dalam menyampaikan sesuatu informasi harus disesuaikan dengan tingkat intelektualitas dari pendengar atau yang menerima informasi itu saya pikir dari kami elemas hanya itu saja yang bisa kami komentari terima kasih halo baik baik terima kasih Bapak Awi mungkin ada tanggapan dari Bapak tentang tadi RTRW karena tidak di publis tapi mungkin tentang penataan lingkungan di Kota Jaipura mungkin ada komentar tentang itu silahkan Bapak Pak Jors masih mute seperti ini Pak Awi Pak Awi punya mic itu mute tadi Pak Awi bicara tidak kedengaran Pak Awi hidupkan mic dulu baru Pak Awi bicara oke oke ya halo silahkan silahkan Pak Awi ya Mbak Pad tadi ada yang mau bertanya atau apa atau mengomentari apa yang saya sampaikan tadi ya tadi Bapak menjelaskan bahwa Bapak tidak bisa memberi materi komentar banyak karena RTRW kota Jaipura belum diketahui oleh lemah tetapi kalau dalam konteks Bapak sebagai narasumber di sini ada yang bisa Bapak sampaikan tentang kondisi lingkungan kota Jaipura perkembangan yang ada dan komentar Bapak tentang RTRW itu bagaimana silahkan ya terima kasih Pak kami mau komentari seperti sekarang apa jembatan jembatan YOTFA ini ini kan pemerintah bangunan dari sisi kepentingan pemerintah dari sisi masyarakat adat itu sekarang asas manfaatnya apa justru dengan kehadiran jembatan YOTFA itu membawa dampak seperti sekarang Holtekang Holtekang itu kan kawasan pariwisata sekarang bangunan sudah jadi semua sepanjang itu apa mereka punya IMB kemudian masyarakat lokal yang ada di sekitar situ masyarakat NAFRI Tobati Engros konsep pemberdayaannya itu bagaimana bentuknya itu mereka akan sekarang jadi penonton itu mangrove atau kami kalau bicara lolaro itu tempat kami cari makan sekarang dengan pembangunan vinyu yang di situ sudah merusak lingkungan itu kami mau cari makan cari biya cari kipiting cari ikan sudah tidak ada apa apa itu pemerintah konsisten dengan aturan itu RTW baik baik Pak Awi jadi ada beberapa poin yang tadi Bapak bilang karena Bapak tidak tahu masa tidak melihat RTW Kota Jayapura belum di-publish jadi Bapak berkomentar seperti begitu kita tampung nanti sebentar kita kasih kesempatan kepada Bapak Peda untuk memberi komentar baik terima kasih kepada Bapak Awi sudah sudah menyampaikan apa komentar selanjutnya kita pindah kepada narasumber yang berikut dari Siklop Center kepada Bapak Peter Wamiah kami persilakan untuk menyampaikan materi dengan topik skema kampung iklim kami persilakan waktu 15 sampai 20 menit silahkan baik terima kasih bisa mendengar suara saya halo bisa oke baik padekan dan rekan-rekan yang saya banggakan kalau kita lihat di slide ada gambar kota Jayapura sebelumnya perkenalkan saya Peter Wameah di slide ada gambar kota Jayapura di sudut kanan atas ada gambar ekidna itu logo kita di Siklop Center saya perkenalkan secara cepat Siklop Center Siklop Center adalah satu apa namanya satu tim yang dibentuk oleh dinas kehutanan ya dinas lingkungan hidup atau dinas kehutanan dan lingkungan hidup Provinsi Papua yang mana Siklop Center ini akan menjadi satu pusat informasi dan data bagi kawasan Cagar Alam Pegunungan Siklop dan Danau Sentani itu dia Siklop Center untuk sementara ini kita masih membenahi saya baru bergabung dan kita lagi membuat sebuah work plan yang akan kita hidupkan pada tahun 2022 jadi Siklop Center masih apa adanya yang masih dalam tahap konstruksi baik saya mendapat judul program apa skema kampung iklim tapi saya ingin membawa kita melihat lingkungan hidup kota Jayapura nanti dengan lesson learning atau pembelajaran pada tiga hal yaitu program kampung iklim atau proklim dari pulau Liki Sarmi itu sebuah satu satu pembelajaran kemudian pembelajaran yang kedua adalah revegetasi atau restorasi hutan penyangga jagar alam pegunungan Siklop dan lesson learning yang ketiga adalah adaptasi dan mitigasi climate change pantai Hamadi yang mana bisa kita belajar dari tiga hal ini untuk menata kawasan kita menata apa yang ada di dalam kota Jayapura sehingga saya mengambil satu judul besar lingkungan hidup kota Jayapura dengan lesson learning tiga hal yang tadi sudah saya sampaikan next ibu Marta next halo ya pak silahkan di next ya kita lihat gambar ini kota Jayapura ini adalah satu bagian dari pusat kota Jayapura kalau kita lihat ke depan ada teluk Humboldt yang mana teluk Humboldt ini terkoneksi langsung dengan taman wisata teluk Yoteva itu satu bagian jadi ada taman wisata teluk Yoteva kawasan konservasi laut yang ada di depan kota Jayapura nah kalau kita lihat ke belakang ada gunung ada pohon-pohon di sana ada kawasan cagar alam pegunungan siklop jadi kota Jayapura diapit oleh dua kawasan konservasi cagar alam pegunungan siklop di belakangnya dan di depannya ada teluk Humboldt yang terkoneksi langsung dengan teluk Yoteva begitu ya Pak Hamadi ya next jadi kota Jayapura ini tadi Ibu Clara dari Bapeda sudah menjelaskan secara mendetail tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kota Jayapura ini berdasarkan studi library yang saya lakukan di pusat statistik ternyata kota Jayapura ini luasnya adalah 940 km persegi dengan jumlah penduduk 417.000 492 jiwa di tahun 2017 tetapi kalau Ibu Clara tadi melaporkan bahwa jumlah penduduk kita di tahun 2020 sekarang adalah 422.083 jiwa per tahun 2020 terima kasih Ibu Clara sudah memberikan update bagi kita kemudian jumlah penduduk yang sekian itu tersebar di 5 distrik Muaratami Heram Abepura Jayapura Selatan Jayapura Utara dan memiliki 14 kampung dan 25 kelurahan ya next ya bisa next ya tadi saya katakan bahwa kalau di belakang kita kalau di kota Jayapura latar belakangnya adalah Cakaralam Pegunungan Siklo kita lihat ada beberapa landasan Yuridis Formil yang mengatur tentang kawasan Cakaralam yang terakhir saya langsung ambil pada yang terakhir saja paper tanggal 30 Desember tahun 2016 ternyata ternyata kawasan Cakaralam Pegunungan Siklo itu sudah menjadi 31.479,89 hektare dengan puncak tertinggi adalah puncak kerafini yang ketinggiannya adalah 1880 meter di atas permukaan air laut dan terdiri dari lima ekosistem tipe hutan yaitu hutan dataran rendah atau lowland forest kemudian ada mountain forest ada primary dan secondary forest kemudian ada grassland atau padang rumput kemudian Cakaralam Pegunungan Siklo ini juga dia berada di dua wilayah pemerintahan yaitu wilayah pemerintahan kota Jayapura dan wilayah pemerintahan kabupaten Jayapura tetapi juga dia ada di dalam wilayah adat wilayah adat mamta begitu ya bapak-bapak dan ibu nah Siklo ini bagian dari sistem keutuhan hutan di Papua maka Siklo juga adalah paru-paru dunia oleh sebab itu Siklo penting bagi Jayapura Siklo penting bagi Papua Siklo itu penting bagi Indonesia dan Siklo itu penting bagi dunia itulah Siklo mari kita lanjut next bisa next bisa next bisa next ya kalau kita lihat ke depan tadi saya katakan kalau kita lihat ke depan ada teluk Humboldt yang terkoneksi langsung dengan taman wisata teluk Yoteva yang diatur dengan dua surat keputusan menteri ada menteri pertanian ada menteri kehutanan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Clara kemudian Bapak George Awi tentang kawasan-kawasan yang perlu kita lindungi nah berdasarkan dua surat keputusan menteri ini kita ketahui bahwa luas teluk Yoteva taman wisata teluk Yoteva adalah 1675 hektare disana ada hutan mangrove di dalam hutan mangrove ada hutan perempuan dan lain-lain itu kawasan-kawasan yang nanti perlu kita dorong untuk dilindungi dalam RTRW kemudian ada terumbu karang ada padang lamun kemudian ada juga padang pasir yang mana kita terkenal dengan sebutan lapangan timbul tenggelam istilah ini lapangan timbul tenggelam ini sudah kurang lebih dari zaman saya masih SD di tahun 60 di tahun 70 istilah lapangan timbul tenggelam ini sudah terkenal bagi taman wisata teluk Yoteva kemudian ada pemandangan yang indah ada pasir dan lautan ya ini adalah mimpi mimpi kita di Jayapura bagaimana Jayapura inilah mimpi mimpi saya ada lingkaran biru dan lingkaran hijau di tengah saya mempunyai saya mempunyai sebuah mimpi mimpi saya adalah lingkaran biru apa itu lingkaran biru lingkaran biru itu langit dan laut di Jayapura harus tetap biru jangan seperti tempat lainnya langit itu sudah dari pagi sudah tertutup kabur kemudian hutan kita juga harus tetap hijau dengan satu prinsip green development itu sebuah mimpi dan mari kita wujudkan mimpi ini untuk kota Jayapura laut tetap biru langit juga tetap biru dengan hutan yang tetap hijau oke next ya lesson learning atau pembelajaran apa yang sudah kita lakukan what we have been done oke next pembelajaran pertama next mengapa kampung Liki harus kita belajar untuk Jayapura next kampung Liki berbicara tentang kampung Liki kampung iklim atau climate failage maka kita akan berbicara tentang global warming kita akan berbicara tentang climate change ada adaptasi kalau berbicara tentang climate change maka ada adaptasi perubahan iklim ada mitigasi perubahan iklim next kita lihat ada komitmen negara berbicara tentang global warming berbicara tentang climate change maka ada ada komitmen negara pada tahun 2009 SBY punya komitmen di Copenhagen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 sampai 41 persen kemudian di tahun 2015 di Paris SBY melanjutkan komitmen ini dengan komitmennya adalah menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 sampai 41 persen di tahun 2030 oke itu adalah komitmen negara nanti kita lihat sebentar bagaimana mewujudkan komitmen negara ini bagi oleh Papua next next ya untuk mewujudkan komitmen itu maka menteri Siti Nurbaya sebagai menteri lingkungan hidup dan kehutanan punya komitmen untuk membuat sebuah upaya atau siasat menurunkan emisi gas rumah kaca di Indonesia sebesar 29 sampai 41 persen di tahun 2030 yaitu dengan memperbanyak kampung iklim yaitu harus ada 2000 kampung iklim di tahun 2019 ini sebuah komitmen negara next ya ini dasar hukumnya ada dasar hukum untuk program kampung iklim next di klik terus klik terus di klik saja terus ya jadi ini adalah dasar hukum kenapa sampai kita harus kerjakan kampung iklim dasar hukumnya ada oke next next saja saya kira bisa kita baca ini nanti yang penting saya tunjukkan dasar hukumnya saja ibu bapak bisa mencari next lesson learning lesson learning yang sedang kita belajar adalah bagaimana upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang kita lakukan di Pulau Liki Jayapura bisa belajar ini kita lihat garis merah itu ada kampung Liki yang mana garis pantainya sekitar dia berhadapan dengan laut bebas yang mana terancam dengan climate change bibir pantainya sudah hancur kemudian pohon-pohon sudah tercabut dan rumah-rumah sudah terancam oleh sebab itu garis merah adalah sebuah garis yang mana kita melakukan action mitigasi dengan menanam seribu pohon di sekitar satu kilometer garis pantai untuk mengamankan Pulau Liki atau Kampung Liki next 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 Ibu Hata next terus kasih lewat slide ini next ini aksi mitigasi dan perubahan iklim yang kita lakukan di Pulau Liki ada penanaman seribu seribu pohon pelindung pantai ini dia kemudian ada sosialisasi ada sosialisasi kemudian ada meeting dengan apa namanya meeting dengan pemerintah kampung adat dan gereja kemudian ada komitmen masyarakat untuk menjaga atau melindungi biota-biota yang dilindungi kemudian ada namanya kampanye sampah untuk jangan membuang sampah ke laut karena laut bukan tempat sampah terutama jaring-jaring atau nelon itu jangan dibuang karena akan menjadi ancaman bagi biota-biota paus hiu dan lain-lain termasuk teteruga kemudian ibu bapak kalau lihat itu adalah tangan saya yang memegang dua bialola nah di kampung liki juga dibikin satu apa namanya sasi yang namanya sasi mereka memsasi bialola dan hasilnya adalah untuk membangun gereja parakletos yang ada di kampung liki nah ini adalah sebuah upaya adaptasi dan mitigasi terhadap lingkungan terhadap climate change next bisa kita belajar Jayapura bisa kita membuat kampung iklim next lesson learning yang kedua adalah back 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 kembali slide yang tadi lesson learning atau pembelajaran yang kedua kita tinggalkan Pulau Liki maaf kita tinggalkan Pulau Liki atau pembelajaran Jayapura ke Liki sekarang kita belajar Jayapura di Jayapura ya ini adalah aktivitas Ibu Atta coba next kembali lagi dulu back 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 bukan next back ya ada inisiatif pengawetan hutan konservasi di lereng Davonsoro kawasan penyangga Cagar Alam Pegunungan Siklop yang sudah dilakukan selama 25 tahun Pak Awi Pak Hamadi ini sumbangan kita untuk Port Mumbai jadi selama 25 tahun sejak tahun 1995 ada kelompok pencinta alam yang namanya kelompok Saitun di bawah komando Pasepi Karubaba mereka melakukan aksi revegetasi atau restorasi hutang kembali teks next next kalau Mia waktunya ya ya aksi revegetasi seperti yang ibu bapak lihat di depan ada sekitar 12 persen mayam dengan masing-masing persen mayam itu ada seribu pohon jadi silahkan dihitung sendiri next ibu cepat-cepat saja waktu saya sudah mau habis next ya mereka menanam sampai sekarang sudah 55 ribu pohon next di 50 hektare next ini dia sudah ketinggiannya sudah pohon-pohon di sana sudah 20 sampai 30 meter sudah cukup meng-cover hutan di sana next di sana ada sumber air untuk kota Jayapura next 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 lewat saja ibu lewat saja ya lesson learning yang ketiga atau pembelajaran yang ketiga adalah aksi mitigasi pantai Hamadi di kawasan taman wisata Teluk Yoteva nah tahun 2008 terjadi sebuah rob atau float tight yang mengakibatkan pantai Hamadi seperti begini seperti ibu bapak lihat di gambar ini pohon pelindung pantai tumbang perubahan garis pantai sekitar 20 sampai 50 meter ke depan ke belakang kemudian kerusakan pondok-pondok wisata kemudian Hamadi menjadi sepi tidak ada pengunjung kemudian tumpukan sampah di mana-mana termasuk satu kuburan masyarakat lokal di sana itu hancur berontakan dan pergi ke lautan ya next ini kawasan-kawasan yang perlu kita cover di dalam RT RW kita bagaimana pembangunan jembatan yang tadi apa namanya dibicarakan oleh Pak Awi tadi menabrak kawasan-kawasan sakral masyarakat lokal nah 20 tahun kemudian kita lihat aksi mitigasi yang dilakukan maaf satu tahun kemudian setelah ROP atau flood tide terjadi kita lihat aksi mitigasi yang dilakukan oleh kelompok gereja di sana mereka menanam 3.000 pohon dengan sepanjang 2,5 km garis pantai ya dengan melibatkan sekitar 350 orang next next bisa lanjut 20 tahun pas ke aksi mitigasi kita bisa lihat 3.000 pohon cemara sudah tinggi sudah bagus kemudian garis pantai berubah sekitar 20 sampai 30 meter sudah tercover kembali bangunan pondok-pondok wisata kembali dibangun dengan rapi pantai Hamadi yang tadinya sepi kembali menjadi ramai sampai kalau kita lewat dari ringrut mau ke angkatan laut itu sudah macet sekali di sana karena pantai sudah bagus kemudian tumpukan sampah tumpukan sampah sudah berkurang next next ada barangkali ini yang perlu kita saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian dalam rangka mengcover mengcover atau melindungi taman wisata Telukio Teva kita telah mengusulkan pada saat ulang tahun pekebaran Injil di Port Numbay kita mengusulkan di Pulau Debia waktu itu dirayakan disana kita mengusulkan sebuah naskah akademik ya naskah akademik dalam rangka menyusun satu rancangan peraturan daerah yang melindungi khusus Telukio Teva walaupun sudah ada peraturan menteri di atas tetapi perlu ada peraturan daerah yang melindungi secara khusus ada regulasi yang mengatur tentang Telukio Teva barangkali ini satu catatan penting bagi ibu Clara ibu bapak di Bapeda dan Pak George Awie Pak Hamadi yang ada disini kita perlu mendorong ini dan ini sudah kita kasih usulan rancangan Raperda ini sudah kita kasih di tangan Pak Wali Kota dan ini mari saya ajak teman-teman kita dorong ini sebab di dalam Telukio Teva ini ada kawasan-kawasan masyarakat adat yang perlu kita lindungi kalau ada hasil penelitian dari Uncen bahwa Telukio Teva itu sudah tercemar pelumbum yang menyerang sel otak dan membuat manusia itu nanti keturunannya akan terganggu di Telukio Teva ya ini ada sebuah identifikasi dan inventarisasi masalah lingkungan di kota Jayabura ada penerbangan atau perusahaan gangguan hutan ada pencemaran sungai ada fishing destructive Pak Pak Awie ingat kita punya laut itu ada laut yang dijaga dengan wilayah-wilayah adat yang mana orang merusak dengan bom itu perlu kita jaga kemudian dampak perubahan iklim nah ini Tonci Aibini tadi kalau di 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 Siklop kita lihat Sepi Karubaba kalau di Pantai Hamadi ada Tonci Aibini dua sosok yang perlu kita perhatikan mereka yang mana mereka ini adalah pejuang-pejuang lingkungan yang ada di kota Jayapura yang mana mengamankan kawasan-kawasan penting bagi masyarakat adat lanjut ya alam adalah titipan anak cucu bukan titipan nenek moyang tetapi alam adalah titipan anak cucu jadi jangan kita seenaknya save our planet untuk masa depan yang baik next next ibu bapak padekan dan ibu bapak yang saya hormati pepatah katakan bahwa burung cendrawasi burung papua kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti kalau ada kata-kata piterwamea yang tidak berkenan bagi ibu bapak sekalian mohon untuk dimaafkan terima kasih baik terima kasih kepada bapak piterwamea dari kukup center yang telah memberikan topik kampung iklim yang pada intinya berisi tentang kita menjaga langit laut dan langit tetap biru hutan tetap hijau kemudian ada upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang kita kita sama-sama harus mempertimbangkan dan merenkenalkan untuk kota Jaya Pura dengan mencontoh pada tadi yang disampaikan Pulau Ligi dari Kabupaten Sarme baik bapak ibu kita punya satu narasumber lagi kita punya satu narasumber yang menunggu kita di Indonesia Barat jadi tadi kita singkatkan waktu yang narasumber kita yang berikut adalah Bapak Rahmat Hidayat dari WRI Indonesia Pusat di Jakarta dengan topik skema-skema restorasi hutan atau adaptasi pohon di kota Jaya Pura mungkin kepada Bapak ini kita sangat harapkan ada skema bagaimana yang bisa kita laksanakan di kota Jaya Pura untuk menjaga kota Jaya Pura sebagai kota hutan kepada Bapak Rahmat Hidayat kami persilakan waktu kami beri waktu 15 menit sampai 5-20 menit silakan baik terima kasih banyak Pak Adekan selamat siang salam sehat buat semuanya sangat senang saya mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman terkait dengan berbagai inisiatif yang kami lakukan mohon ke Panitia agar saya bisa jadi host supaya bisa sharing oke baik terima kasih saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait dengan berbagai skema pendanaan khususnya skema pendanaan yang berkaitan dengan jasa-jasa lingkungan jadi ada beberapa model ada beberapa hal yang sudah di uji cobakan dan juga dikembangkan khususnya di Sumatera jadi ini lebih kepada pembelajaran dan saya sangat yakin ini sangat sangat mungkin untuk bisa diterapkan di Jayapura karena faktor-faktor pendukung juga sudah ada baik 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 ibu sekalian jadi yang pertama saya akan bercerita bagaimana inisiatif untuk mengembangkan model imbal jasa lingkungan dan pengembangan mata pencarian berbasis komunitas khususnya komunitas masyarakat adat nah yang pertama saya akan bercerita tentang adopsi pohon apa siapa dan bagaimana adopsi pohon ini nah adopsi pohon merupakan wadah dari dukungan publik atas peran serta masyarakat adat di dalam mengelola dan menjaga pohon yang ada baik itu pohon yang memang secara eksisting sudah ada maupun pohon-pohon baru yang ditanam kenapa karena semua orang itu butuh lingkungan yang asri seperti disampaikan sebelumnya oleh langsung bersebelumnya bahwa hutan itu sangat penting bukan hanya untuk kayu tapi juga non-kayu jasa lingkungan iklim dan yang lain-lainnya nah kami di Riau itu mendorong inisiatif ini di hampir semua wilayah hutan adat yang dikelola oleh masyarakat hukum adat contohnya adalah rata-rata pohon yang kami dorong untuk diasuh oleh publik itu diameternya lebih dari 40 cm kenapa karena kami harus bersaing dengan para illegal logger kalau kemudian masyarakat melihat ya ngapain hutan ini ada tapi kami gak ada manfaat mending di logging nah justru dengan pengasuhan pohon ini orang jadi tahu bahwa tanpa menebang pohon mereka akan dapat dukungan nah perbatang pohon itu diasuh 200 ribu per tahun tahun berikutnya lagi kalau mengasuh 200 ribu lagi dan seterusnya kemudian juga selain pohon-pohon yang besar juga ada pohon-pohon baru nutris planting atau baby tree itu 50 ribu per batang pohonnya nah kami juga selain menghitung berapa apa jenis pohonnya berapa diameternya juga menghitung itu berapa karbon stoknya per batang pohon nah jadi untuk adopsi selain dia bisa menyelamatkan hutan juga bisa menyimpan karbon stok yang ada sehingga manfaatnya bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk ke depan nah ada yang bertanya terus siapa yang boleh mengadopsi siapapun boleh mengadopsi anak-anak ibu-ibu pegawai negeri mahasiswa aktivis LSM masyarakat adat kemudian pemerintah daerah ada swasta ada semuanya silahkan boleh mengasuh asal mereka kemudian ya tadi konsekuensi mengasuh adalah membayar 200 ribu untuk apa uangnya untuk masyarakat yang menjaga pohonnya apa tugas masyarakat memastikan agar pohon yang diasuh itu aman tidak ditebang kenapa karena pengasuhan pohon basisnya adalah kepercayaan kalau misalnya masyarakat adat oke saya terima 5 ribu pohon diasuh tapi 3 bulan kemudian itu dilogging dirubah jadi sawit kah dirubah jadi apakah maka orang tidak akan pernah percaya lagi kepada masyarakat yang tadi jadi siapa juga boleh mengadopsi semua orang boleh dari Indonesia maupun dari luar negeri nah bagaimana model pengasuhan ini beri sampaikan ada dua satu pohon dewasa dan yang kedua pohon yang baru ditanam bedanya adalah yang dewasa itu untuk mengasuh 200 ribu karena karbon stoknya tinggi sedangkan pohon baru 50 ribu apa gunanya untuk menjaga agar pohon ini tumbuh dan besar nah kemudian bagaimana cara mengadopsi kami itu ada website dan untuk proses adopsi ini WRI mendukung pemerintah provinsi Riau jadi yang di depan adalah pemerintah provinsi Riau kenapa bukan WRI kenapa bukan lembaga lain karena harapannya pengasuhan pohon harus menjadi agenda pemerintah bukan agenda non-pemerintah nah sehingga seperti disampaikan langsung bersebelumnya bagaimana nih sudah ada kebun bibit ada pohon yang ditanam harusnya ini diteruskan oleh pemerintah nah disini ada website-nya disini juga ada nomor teleponnya silakan siapa saja boleh mengasuh pohon boleh memilih jenis pohonnya boleh memilih lokasinya sebagian besar ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Pekanbaru di Riau mereka enggak saya ingin mengasuh di kampung saya di Gajah Bertalut misalnya mereka mengasuh 200 ribu perbatan pohon nah inilah yang membuat kemudian prosesnya jadi berjalan dengan baik pertanyaannya nanti seperti apa tuh hasilnya nah nanti masyarakat adat itu kita fasilitasi untuk melakukan pemetaan di mana wilayahnya kami juga memastikan agar wilayah yang masuk ke pengasuhan pohon adalah wilayah yang sudah punya status hukum jelas apa bentuknya ada hutan adat ada hutan desa ada hutan kemasyarakatan ada kemitraan kehutanan ada juga hutan tanaman rakyat tapi hutan tanaman rakyat tidak kami rekomendasikan karena memang nanti mereka akan ditebang sehingga kami akan fokus di tiga saja dengan pengasuhan pohon ini upaya masyarakat menjaga juga jadi baik yang pertama sebetulnya adalah masyarakat itu melakukan identifikasi di hutannya dia hitung ada berapa ribu jenis pohon dengan diameter di atas 40A dia hitung jenisnya apa yang penting yang dipastikan adalah lingkar diameter pohon tinggi pohon jenis pohon manfaatnya apa dan kemudian kami membantu untuk menghitung berapa stok karbon pohon ini kemudian ada masyarakat yang menanam aren menanam pinang menanam jengkol menanam pete menanam matowa menanam duren itu yang kita dorong agar dipelihara karena saat ini biasanya masyarakat panen pete nggak mau repot-repot lagi main tebang sehingga ini merusak inilah yang kita dorong agar tetap dipelihara kemudian prosesnya adalah kalau ada orang ingin mengasuh dia bisa lihat di web adopsi pohon atau kemudian dia bisa langsung ke masyarakat adatnya dari web itu mereka bisa memilih jenis pohon apa di mana dia bisa klik ada di situ nanti klik-klik-klik-klik kemudian mereka juga isi namanya siapa transfer kemana baru kemudian mereka akan dapat sertifikat yang dikirimkan secara elektronik untuk menjadi tanda bahwa mereka mengasuh pohon nah kemudian uangnya itu dikelola ada satu namanya jelasan adopsi pohon itulah sebutnya sebagai tempat untuk menampung kalau bapak ibu sering belajar di Bukalapak Lazada Tokopedia bisa ada rekening bersama kenapa ini karena penting kita nanti akan membagi nanti ini untuk wilayah-wilayah mana saja hasilnya adalah nanti ada untuk operasional untuk menjaga pohon tadi untuk pengamanan patroli monitoring inventarisasi itu 40% dari 200% tadi ya per pohon kemudian untuk konservasi 30% untuk dukungan pada kegiatan kampung atau desa itu 15% dan 15% lagi untuk kegiatan sosial memberi beasiswa membantu fakir miskin membantu orang miskin janda-janda dan yang lain-lainnya jadi fungsinya selain fungsi lingkungan juga ada fungsi sosial hasilnya ini contoh saja di mana saja wilayah-wilayah yang sudah jalan saat ini ada di tiga kabupaten tapi kemudian Pak Gubernur meminta agar ini dilakukan di seluruh kabupaten kota di dalam provinsi real nah kami sedang melakukan inventarisasi berbagai jenis pohon dengan pemerintah daerah dengan lindas kehutanan dan harapannya nanti ini bisa berjalan contohnya misalnya di hutan adat gajah bertangun aspek legalnya jelas sudah ada pengakuan kemudian wilayahnya juga jelas di wilayah mana saja sebenarnya lokasi untuk pengasuhan pohon ini yang di titik merah ini jadi pengasuhan pohon kenapa karena masyarakat memastikan dulu agar walaupun kecil tapi jalan dulu daripada nanti semua tapi bingung yang kecil dulu kalau kemudian habis dia akan inventarisasi semuanya nah kemudian inilah tipologinya jenis-jenis pohon apa saja titiknya di mana sehingga nanti kalau Bapak Ibu sekalian mengasuh tinggal klik di titik ini nanti akan ketahuan jenis pohonnya apa diameternya berapa dan lain-lainnya nah kemudian apa yang dicapai sekarang beberapa waktu yang lalu pada 17 Agustus itu dilakukan launching pengasuhan pohon oleh Bapak Gubernur yang datang cukup lumayan rame ya 600 orang baik yang hadir di lokasi maupun yang lewat daring yang berkunjung banyak dari Indonesia 350 orang ada dari Amerika 4 orang Singapura Irlandia Norway Vietnam termasuk juga yang mengasuh jadi pengasuhnya juga dari berbagai wilayah dan pasca launching inilah daftar siapa yang mengadopsi misalnya contoh saja Gubernur Riau itu mengadopsi 100 batang per batangnya itu 200 ribu sehingga Gubernur membayar 20 juta kes sudah dibayar dan Gubernur sudah dapat sertifikatnya kemudian ada SKK Migas SKK Migas itu mengasuh 2.600 2.600 x 200 jadi ada sekian juta jadi tepatnya 520 juta dan seterusnya jadi pengasuhnya berbagai macam ada perusahaan ada anak sekolah ada ibu-ibu rumah tangga ada pemerintah daerah dinas kehutanan semua mengasuh di sini kenapa? karena mereka punya kepedulian hutan Rio ini hampir habis sama juga mungkin di Jaya Pura atau di Sarm atau dimanapun pentingnya bagaimana hutan untuk penyangga kehidupan nah dari proses pengasuhan di total general dalam waktu yang 3 bulan itu sudah terkumpul uang 1,5 miliar dan akan terus bertambah kami sendiri kerepotan karena kemudian yang disiapkan itu baru sekitar 4.000 batang tapi yang sudah ingin diasuh itu 11.000 batang makanya sekarang semua kawan-kawan di lapangan semua masak adat melakukan inventory untuk kemudian dimasukkan ke listing pengasuhan nah proses ini sangat cepat dan juga dapat respon banyak dari publik sehingga ini harus di follow up agar tidak kalau bahasa orang Sumatera panas-panas tahi ayam ketika masih baru pas panas tapi itu dingin nah kita juga terus menggelorakan agar kembangnya juga serius nah inilah sebetulnya proses-proses yang kita lakukan di dalam inisiasi adopsi pohon di Rial pertama pastikan dulu lokasinya itu clear aman jangan sampai kita asal pilih lokasi untuk pengasuhan pohon hari ini orang mengasuh besok sudah ditebang oleh yang punya ini jadi persoalan sehingga dipastikan makanya perlu ada kejelasan alas hak bisa bentuknya hutan adat bisa kampung iklim bisa apapun kemudian setelah selesai baru kita susun rencana pengolahan hutannya ini mau jadi apa nanti di mana lokasinya berikutnya kita lakukan inventarisasi jenis-jenis pohon apa saja yang ada di sana nanti mau ditaruh di mana pohonnya dan setelah selesai baru masuk ke dalam sistem yang sudah memang kami kembangkan sistem ini bisa dilihat di website jadi tinggal klik milih jenis pohon klik yang meter berapa klik mau mengasuh berapa pohon dan lain-lainnya kemudian dipastikan agar penerima manfaatnya adalah masyarakat adat bentuklah kepengurusan bentuklah kelembagaan untuk adopsi pohon dan yang paling penting lagi dalam pembentukan kelembagaan ini libatkan juga pemerintah formalnya ya kalau mungkin di Jayapura kampungnya kepala kampung listrik Pak Ondonya dan juga masyarakat adatnya agar tidak terjadi persaingan tapi justru menjadi penguat bukan memecah setelah selesai atur bagaimana tata kelolanya bagaimana pembagian hasilnya baru kemudian ini dipromosikan disosialisikan kepada para calon donaturnya dan terakhir itu dilakukan monitoring evaluasinya dan kewajiban dari kelompok yang mendapat manfaat pengasuhan pohon ini adalah memberikan laporan rutin kepada para pengasuh diminta ataupun tidak nah ini beberapa rencana kerjanya dan saat ini juga sudah menunggu ada banyak pengasuh termasuk misalnya kerjasama antara dinas lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Rio dengan dinas pendidikan kenapa dinas pendidikan karena rata-rata ngapain tiap tahun ada penerimaan masyarakat baru disuruh bikin topi beli sapu beli macam-macam kenapa tidak misalnya didorong untuk mengasuh pohon karena lebih jelas sehingga nanti misalnya kelas kian atau kelompok ini dia bisa lihat oh disini pohon kami oh disini kami mengasuh sehingga mereka juga mulai timbul rasa tertarik untuk menjaga hutan nah ini beberapa tata kelolanya ada beberapa pilihan tapi memang secara umum adalah seluruh dana adopsi ini akan diberikan langsung ke masyarakat dan tidak ada potongan apapun operasionalisasi dari pengelola adopsi pohon ini nanti didukung oleh pemerintah daerah maupun juga oleh pihak ketiga yang tidak meningkat nah siapa partner masyarakat karena kan untuk inventarisasi membuat rencana pengelolaan ini tidak gampang kita libatkan KPH KPH itu di level tapak sehingga dengan mendekatkan KPH dan masyarakat adat maka ini juga akan memperkuat sebetulnya saling percaya saling mendukung soliditas antara pemerintah dengan masyarakat adat informasi-informasi yang mungkin belum tahu disampaikan oleh KPH bagaimana tata ruang bisa lewat mereka dijelaskan kepada masyarakat adat kalau ada persoalan masyarakat adat KPH bisa menyampaikan pendinas lingkungan hidup kehutanan di provinsi nanti bisa sampai ke Pak Gubernur nanti dibuatlah diskusi untuk mencari solusi kalau ada persoalan-persoalan nah inilah sebetulnya kata kelolaan sehingga nantinya kalau dibutuhkan audit ini siap diaudit karena di tingkat bawah ada kelompok yang mengelola dan mereka juga siap dengan tata buku yang baik di level pengalbi makro ada KPH yang bisa mendukung ada yayasan adopsi pohon inilah yang menjadi perantara sehingga mereka harus akuntabel harus transparan dan harus terpercaya karena kalau tidak orang tidak akan lagi mau mengasuh nah ini pembelajaran dari Rio terkait pengasuhan pohon saya juga akan sharing terkait pembelajaran lain dari teman-teman komunitas konservasi Indonesia Warsi salah satu lembaga di Sumatera dan juga mitra kerja WRI Warsi itu pendekatannya lain mereka mendorong untuk jasa lingkungan karbon basisnya karbon sama seperti juga pengasuhan pohon mereka memastikan agar kepastian akan haknya itu jelas jadi bisa hutan adat bisa HKM HD dan lain-lainnya yang penting kepastian akan haknya nah untuk imbal jasa ini Warsi membangun model itu ada lima hutan desa yang kemudian bersama-sama membentuk kelembagaan baru jadi lembaga bersama untuk mengelola hutan desa seluas 10 ribu nah inilah yang kemudian dihitung berapa stok karbonnya dihitung komitmen masyarakatnya dan aturannya sebetulnya karbon hanya alat hitung ini juga sama jasa lingkungan jadi bukan dana karbon ini jasa lingkungan dengan alat hitung karbon sama seperti yang di Riau pengasuhan pohon juga adopsi pohon juga mereka menghitung tiap batang pohon itu berapa karbon stoknya ini hampir sama tapi kemudian mereka menggunakan karbon sebagai alat hitung nah ini desa-desanya dan skemanya kemudian berapa totalnya dan inilah sebetulnya jadi skema dengan menjadikan karbon sebagai alat hitung ini juga untuk memberikan bukti kepada para pihak bahwa masyarakat ketika diberi kepercayaan itu mampu untuk menurunkan emisi mampu menjaga hutan dan yang paling penting lagi ketika diverifikasi oleh para pihak pihak ketiga mereka terbuktikan secara ilmiah terbuktikan secara hitungan-hitungan yang matematis kalau di dalam mereka kan ada MRV ada monitoring reporting dan verifikasi jadi ini dan yang paling penting lagi memastikan ke masyarakat tanpa harus menebang pohon tanpa harus membakar hutan kalian akan dapat apa buktinya apa yang dilakukan nah masyarakat itu melakukan penataan ruang mikro jadi ini bahasanya itu rencana pengelolaannya kemudian dikoneksikan dengan SDGs kenapa dengan SDGs agar juga terlihat bahwa ada kemanfaatan kemanfaatan ini dan juga dengan mengkoneksikan SDGs di level desa tentunya para pihak pun akan lebih antusias untuk mendukung yang kedua juga untuk perlindungan hutan yang ketiga melakukan rehabilitasi restorasi dan pengkayaan khususnya tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi tinggi apa itu ya tadi jengkol, petai, matowa dan lain-lainnya itu dikombinasikan dengan tanaman yang ada baik tanaman hutan maupun agroforest yang didominasi oleh karet nah kemudian juga ini sebagai basis pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dan yang terpenting adalah peningkatan kapalitas kelembagaan pengelolanya kalau di sini hutan desa apa yang disiapkan ada persiapan-persiapan untuk sampai mereka dapat dukungan harus melakukan identifikasi membuat PIN membuat PDD ada validasi oleh para pihak dan membuat laporan rutin nah ini bentuk-bentuknya dan ternyata ada perubahan makin ke sini utupannya makin baik karena apa? karena dijaga oleh masyarakat dan ini juga targetnya sehingga ketika nanti mereka mengajukan untuk dapat dukungan mendapat dukungan jasa lingkungan melalui pendekatan karbon ini semuanya bisa dihitung nah dari proses-proses tadi mereka mendapatkan dukungan dari Tui Travel Tui ini lembaga penerbangan di Sweden kemudian juga dukungan personal ada dari Norway Denmark Amerika Jerman Korea dan lain-lainnya kemudian juga ada upaya fundraising untuk pelindungan hutan saat ini di tahun ini terkumpul 2,4 miliar yang diberikan kepada masyarakat ya ini contoh-contoh lah contoh-contoh bagaimana kemudian pengembangannya dari uang tadi bisa mengembangkan perkenakan sapi kotoran sapinya tidak dibuang tapi dijadikan alat untuk biogas dari sisa hasil biogas dia nanti jadi pupuk untuk kesawa sehingga menghemat sebetulnya penggunaan pupuk kemudian juga untuk sosial membantu orang miskin sunatan masal ketika kemarin 2 tahun terakhir ini ada persoalan dengan COVID mereka juga memanfaatkan uang ini untuk beli sembako dan yang lain-lainnya nah ini potensi karbonnya juga sudah dihitung bagaimana pertumbuhan karbonnya bisa kita lihat gitu ya dari tutupan hutannya di tahun 2017 sekian tahun ini sekian dan kemudian untuk karbon ini juga dikembangkan selain di Jambi di Sumatera Barat di Sumatera Barat sedang proses verifikasi mudah-mudahan juga di tahun ini mereka sudah bisa mendapat dukungan skema karbon tadi nah selain karbon teman-teman pasti juga mengembangkan hal yang sama seperti WRI mereka juga sama mengembangkan pohon asuk nilainya juga sama dan ini dikembangkan di beberapa tempat oleh warsi ada di Sumatera Barat ada di Bengkulu ada di Jambi dan bukan hal yang tidak mungkin kalau kemudian teman-teman dari Sumatera bisa melatih teman-teman di Jepura untuk bagaimana menyiapkan ini ya saya juga sangat senang kalau kemudian bisa melatih teman-teman di Jepura untuk mendesain mempersiapkan sekaligus juga mengimplementasikan nah ya ini dua artis ya dua artis yang mereka juga mengasuh satu juga Dian Sakperwardoyo yang mengasuh pohon nah ini sertifikatnya gitu ya ini ada namanya Jero Musaga Aksara gitu ya salah seorang top lah ya jadi ini dan ini juga berapa uang terkumpul nah ini di satu desa mereka menghasilkan pertahunya ya rata-rata sekitar 7 ya di atas 50 jutaan lah 50-60 juta ini terkumpul di satu desa itu 3-75 juta gitu nah ini juga kemudian yang dilakukan oleh teman-teman warsi mereka buat brosur kampanye media dan lain-lainnya nah dengan hal itu saya pikir peluang-peluang untuk pengelolaan jasa lingkungan ini sangat terbuka tidak perlu modal besar modalnya adalah modal sosial masyarakat kemampuan dan kemauan masyarakat menjaga hutan dan yang paling penting lagi dukungan pemerintah daerah tanpa ada dukungan pemerintah daerah ini tidak akan bisa berjalan nah sehingga ketika masyarakat selalu lihat hutan lihat kayu lihat kayu lihat uang tebang itu bisa dirubah lihat hutan adalah kemakmuran lihat hutan adalah keberlanjutan lihat hutan adalah pelindung iklim pencegah bencana lingkungan dan pada akhirnya masyarakat melihat bahwa kalau nebang pohon satu memang dapat 3-4 juta tapi selesai tidak ada lagi tapi pengasuhan pohon tiap tahun per pohon 200 ribu kalau tetap berjalan baik dia akan lebih tinggi hasilnya dibanding dengan menebang pohon apalagi kalau skema karbon sudah berjalan di Indonesia apalagi sekarang sudah ada pendanaan dana likuan hidup BPDLH ini akan menjadi zaman baru bagi masyarakat adat yang mampu menjaga hutannya dia akan mendapat insentif yang memadai untuk upaya-upaya yang dilakukan saya pikir hanya itu Pak Adekan semoga bermanfaat sharing ini dan saya sangat senang kalau ada diskusi terkait dengan ini terima kasih banyak salam sehat buat semuanya baik terima kasih kepada Pak Rahmat Hidayat yang telah membagi pengalaman membagi ilmu kepada kami beserta webinar hari ini mungkin poinnya bahwa ada jasa timbal jasa lingkungan dan lewat hargon bisa kita dari beserta bisa merujuk kepada contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat waksi dari Riau tapi nanti kami buka kesempatan untuk kita diskusi dan kami sangat harapkan peserta yang bisa mengambil bagian dan tinggalin lebih dalam lagi dari Pak Rahmat supaya itu bisa kami contoh di Kota hari ini kami beri kesempatan untuk mungkin ada yang mau kita diskusikan bertanya sebut kepada Narasumber siapa supaya Narasumber bisa memberi tanggapan mungkin kita buka tiga pertanyaan tiga penanya dulu khusus untuk Bapeda Kota Jayapura tadi ada beberapa catatan dari Bapak Syosawi tentang FDRW yang belum diketahui oleh LMA yang minta untuk harus ada publish atau sosialisasi supaya semua masyarakat diketahui mungkin itu yang kami beri kesempatan kepada peserta webinar kalau ada yang lewat WA nanti kami beri kesempatan silahkan baik terima kasih moderator ini apa masukkan aja buat teman-teman dari Bapeda yang menjadi pertanyaan itu fisik apa saya ingin tanya kira-kira apa yang mendasari sampai kawasan kampung-kampung yang ada di sekitar sebagai kawasan jagar budaya itu yang pertama terus yang kedua yang ingin saya tanyakan itu apakah ada peraturan daerah dari kota berkaitan dengan jagar budaya terus berikut sebenarnya kalau kita berbicara tentang jagar budaya itu dia ada tiga item di situ dia berkaitan dengan situs jagar budaya bangunan jagar budaya dan struktur jagar budaya situs jagar budaya itu kita ambil sebagai serobo itu kita masukkan struktur jadi dalam suatu struktur situs jagar budaya itu ada zona inti ada zona penyangga dan ada zona pendukung ada tiga zona itu harus dimasukkan di perda jadi kalau seandainya belum ada perda sebenarnya bisa dibuatkan perda tentang jagar budaya ada karena kita berbicara dengan jagar budaya ini kan sebenarnya kampung-kampung tua dari masyarakat ada di kota Jayapura ini sebenarnya kita bisa jadikan dia juga sebagai satu situs jagar budaya sebenarnya kalau mau dilihat ini juga akan ada korelasinya dengan bagaimana upaya pelestarian lingkungan hidup karena ketika kita mengamankan satu situs atau bangunan otomatis ada kawasan-kawasan di sekitar dia yang terlindungi juga ada aturan-aturan yang mendukung kawasan-kawasan mana yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terhadap kawasan mana yang terlindungi dan juga dari pelindungan juga ada hal yang sebenarnya bisa dibuat untuk bagaimana masyarakat berperang dalam menjaga situs jagar budaya tersebut di berapa daerah itu misalnya Candi dan lain sebagainya itu mereka sudah ada di kampung mereka buat perang tentang bagaimana pemanfaatan jagar budaya tersebut untuk menjadi income buat kampung tersebut jadi mereka menjaga jagar budayanya dan juga menjaga lingkungan alamnya jadi sebenarnya tempat-tempat penting yang ada di masyarakat ini sebenarnya sangat penting perlu untuk dia kemudian kenapa? karena kita berpercaya masyarakat adat itu ekologi lingkungan masyarakat sangat penting untuk mereka karena dari situ tempat kita belajar bagaimana cara masyarakat mengelola lingkungannya belajar bagaimana mereka mengetahui tanda-tanda alam kejadian sesuatu benda alam apapun juga itu masyarakat sudah tahu sebenarnya di situ di orang tua dulu sudah tahu ketika kita menjaga lingkungan adat itu kita menjaga semuanya menjaga masyarakat kota jahipurak dan kotomatis masyarakat adat mungkin itu saja dari saya terima kasih Pak Menterator saya kembalikan waktunya baik terima kasih Bapak Bapak Yudha Yapsenang ini ada ada poin dari penjelasan pertanyaan Pak Yudha ada tiga poin mungkin ini arahnya ke Bapak Penda Kota terima kasih di sana penjaga 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 pendukung itu apakah Bapak 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 sudah merencanakan sampai sejauh itu jadi pertanyaan tadi diarahnya kepada Ibu dari Bapak Bapak mungkin itu yang pertama kami kesilakan kalau ada kalau tidak kami langsung kepada Ibu Bapak ada lagi mau komentar kami silakan baik sambil menunggu mungkin ada peserta yang mau berkomentar izin Pak silakan silakan ya perkenalkan nama saya Hendrik Serondanya dari Sarni Hendrik Serondanya dari Sarni silakan pertama saya bertanyaan buat Ibu Clara dari Bapak Peda Kota terkait dengan RTRW apakah pertanyaan pertama apakah sudah ada turunan jadi perencanaan lebih rinci yang mungkin juga terkait dengan pertanyaan Bapak tadi RTRW kemudian diturunkan dari perencanaan lebih rinci yang menjelaskan mengatur bagian-bagian itu sehingga mungkin membantu masyarakat untuk tahu titik-titik mana begitu itu pertanyaan pertama yang akan dihitung kemudian pertanyaan yang kedua apakah di Jaipura sudah ada pengakuan terhadap masyarakat adat karena saya ikuti pengaparan dari baik pemateri terakhir dari WRI ini mungkin saya lihat satu yang penting itu adalah status apa ya status tanah saya tidak tahu apakah kita di Papua ini ada peraturan daerah yang mengatur tentang itu karena kalau kita lihat di sekitar di RTRW memang kita dalam menyusun RTRW hampir sepertinya kesannya menggunakan pandangan cara pandang Jakarta jadi kita berpikir tanah ini tanah kosong masih hanya di petanya hijau biru dan sebagainya tidak ada orang masyarakat ada di dalam dan ini tanegara semua apakah kita sudah ada pengakuan terhadap masyarakat itu atau belum kalau tidak terus bagaimana kita mengeksekusi ini misalnya kita melaksanakan apa kita mencoba untuk melakukan apa tadi teman-teman WRI lakukan di Riau itu waktu penyusunan RTRW apakah cara pandang dari teman-teman Siklop Center tadi yaitu terkait dengan di belakang itu ada Siklop di depan ada Yoteva itu menjadi juga salah satu hal yang penting dipikirkan ketika menyusun rencana penatan ruang di kota Jayapura atau tidak itu saja Bapak terima kasih baik terima kasih Pak Surondanya dari Sermi ini ini lagi diarahkan dikejutkan kepada Ibu Clara dari Bapeda yang pertanyaan pertama RTRW itu sudah ada detailnya atau rincian urayan tentang RTRW itu atau belum kedua apakah di Jayapura sudah ada pengakuan ada terhadap pembagian tanah atau pengelompokan tanah yang ketiga waktu penyusunan RTRW mungkin sudah melibatkan yang terkait seperti tadi Siklop Center tentang pandangannya bagaimana sehingga begitu RTRW jadi sudah bisa merangkum semua aspirasi yang ada itu kepada Ibu Clara dari Bapeda Ibu sabar kasih komentar kita tawar kalau masih ada yang mau kasih pertanyaan silakan baik Ibu tiga komentar yang tiga anggapan atau pertanyaan ini kepada Ibu Mbak Feda Tadi pertama yang komentar dari Bapak AW tentang RTRW belum disosialisasikan atau itu pertama terus yang kedua tentang dari Bapak Yaksinan ketiga dari Bapak Hendrik Krodanya kami persilahkan Ibu ya makasih untuk suara terdengarkan jelas jelas untuk moderator dan pembawa moderator juga dengan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada kami saya mulai mungkin pertama dari Ketua LMA Bapak Syur Awi sementara ini kita lagi revisi RTRW jadi RTRW kami nomor perda nomor satu tahun 2014 lima tahun kemudian harus ditinjau kembali tahun kemarin kami sudah peninjauan kembali tahun 2020 tahun 2021 ini ada revisi RTRW besok untuk Bapak Awi mohon maaf kalau selama ini mungkin kita belum visualisasi tapi besok ada acara laporan antara dari revisi RTRW itu dilaksanakan di Hotel Horizon undangannya untuk Ketua LMA sudah diantar mudah-mudahan besok bisa hadir jam 9 supaya memberikan banyak saran dan masukkan terutama untuk hutan-hutan adat di Kota Jayapura Terus mungkin karena selama ini beberapa tahun ini kami belum sosialisasi karena Tata Ruang ini sebenarnya sudah tindak di OPD Dinas PUPR tapi kami di BAPEDA melakukan perencanaan yang awalnya kami sudah lakukan tahun ini kami melakukan revisi dan pembahasan besok lanjut itu diharapkan dari WRI bahkan oldengan LMA boleh hadir dan untuk pertanyaan untuk inventarisasi kampung-kampung seperti tadi sudah saya sampaikan beberapa kampung adat di 5 distrik mungkin di slide beberapa itu sudah ada kampung-kampung itu sudah ada itu mungkin untuk Bapak Awi kalau manfaat dan untuk jembatan Yoteva dan lain sebagainya mungkin bukan rana kami kami lebih di pemanfaatan ruang di Kota Jayapura kalau untuk Bapak Yuda kalau untuk kenapa ada cagar budaya yang perdanya suka ada itu kami muat di dalam Perdana Taruang 14 kampung ini kami masukkan dalam cagar budaya karena merupakan kampung-kampung ada di Port Mumbai nah disitu juga mungkin ada situs ada bangunan dan struktur yang sebenarnya bisa dipertahankan tetapi sekarang karena ada banyak dana kampung struktur bangunan itu banyak yang sudah berubah sebenarnya ada struktur bangunan yang awal menjadi ciri khas yang ditanamkan dari zaman Belanda bangunan seperti apa yang kami juga sempat mempertahankan juga di Kampung Kaipulo contohnya tetapi karena setelah ada dana kampung di Kampung banyak rumah dengan ciri khas bangunannya yang sudah berubah mengikuti gambar yang sudah ditetapkan dari pusat juga ada zona inti zona inti untuk kawasan mencari dan lain sebagainya di beberapa kampung di Kota Jayapura ini juga ada nanti mungkin pada bagusnya ditunjukkan di peta tapi petanya disini tidak ada jadi pada saat besok kita rapat mungkin kita bisa menentukannya zona inti yang sudah ada bisa ditambahkan disitu terutama untuk Bapak Elema saya berharap sekali besok hadir kawasan yang dimanfaatkan di beberapa kampung dan juga di Lindungi juga ada dalam tata ruang kami pun termuat untuk Bapak serondanya turunan turunan dari RTRW adalah RDTR RDTR sedang kami buat tapi belum sampai di perda bahkan materi teknisnya baru RDTR Kota Baru dan RDTR Perbatasan tapi itu dibuat oleh pusat kalau di kota sendiri buat baru Jayapura Selatan dan Moratami karena belum ada beberapa tahun belakangan ini Kementerian dengan aturannya yang berubah-berubah akhirnya kami harus mempunyai aturan yang baru setiap tahun jadi mungkin turunannya seperti itu terus ya itu dasar kenapa cagar budaya karena sudah termut dalam perda kami dan kami tetap sebagai cagar budaya pengakuan masyarakat adat saya kira kita orang adat semua berarti kita sudah tahu bahwa sudah terpatri dari zaman dulu bahwa sudah ada pengakuan tentang masyarakat adat mungkin untuk tertulisnya itu yang kami muat dalam perda RTRW kami tapi kalau soal pengakuan mungkin sudah dari turun-temurun bahwa kami adalah masyarakat adat di kota Jayapura RTRW kota Jayapura memang mengatuh juga kalau ada siklop dan cagar alam cagar teman wisata alam Yoteva dan cagar alam siklop dalam peta bentar mungkin harus kita buka pertayang lagi biar disitu ada legenda warna kami yang di peta tata ruang pulau ruang tadi yang pemaparan saya yang awal yang warna merah itu cagar alam siklop dan ada taman wisata alam Yoteva seperti begitu mungkin saya bisa itu cagar alam siklop dan taman wisata alam Yoteva sudah termuat dalam SKK hutan harus termuat dalam RTRW kami juga dan di dalamnya otomatis sudah ada di dalam peta kota Jayapura sudah ada dan itu sangat tidak boleh untuk dilakukan aktivitas sebenarnya tapi kenyataannya sekarang banyak aktivitas di dalamnya karena dalam RTRW ada kawasan strategis nasional strategis provinsi strategis daerah mungkin itu dulu nanti kita berkembang setelah ada pertanyaan berikut baik terima kasih buat ibu Clara dari tiga penanya ibu Clara dari Bapak telah memberi penjelasan kepada kita bahwa untuk Pak Agi nanti ada sosialisasi besok itu Bapak sudah undang kalau bisa hadir supaya sosialisasi itu bisa menjadi publis kepada masyarakat agat kemudian tempur Pak moderat FGD di Hotel Horizon Kota Raja FGD laporan revisi RTRW baik ibu mungkin Pak Awi sudah dengar sehingga pertanyaan tadi Pak Awi yang belum dipublis atau disosialisasikan itu bisa ikuti FGD besok di Hotel Raja kemudian seorang Tagar Budaya tadi sudah diikutkan dalam Perdata Teruang ada zona inti dan sebagainya sudah dijelaskan oleh ibu kemudian yang tertiga dari Bapak Sorondanya yang poin di situ bahwa adat tanah adat atau kampung adat itu sudah pada pengakuan secara turun-temurun menurut ibu Mbak sehingga yang di cover adalah masuk dalam perga RTRW kemudian dalam perencanaan RTRW Kota Jayapura juga mempertimbangkan alam siklok dan kalau kecewa mungkin demikian kalau ada lagi pertanyaan kami persilakan Pak Moderator izin boleh komentar lagi sedikit baik silakan ya pertama terima kasih ibu Klara buat penjelasannya saya kira poin pertama tentang RTRW hingga RTBL dan ERDTR dan RTBL apa yang ibu Klara sampaikan itu benar ya karena kami juga mengalami itu di SARMI memang ini satu kesulitan buat kita tapi yang kedua mungkin pertanyaan kedua yang saya maksud ibu betul bahwa pengakuan terhadap adat itu di masyarakat iya tapi negara terhadap masyarakat adat yang saya maksud itu sehingga negara juga mengakui bahwa ada hutan-hutan adat ini terkait dengan yang tadi presentasi dari Bapak dari WRI saya tidak tahu tapi saya tahu saya di Papua kita tidak ada saya minta maaf kalau ada kalau salah tolong dikoreksi pengakuan bahwa negara kepada masyarakat adat atas kawasan-kawasan hutannya itu yang saya kira belum ada dan ini ternyata saya kira penting juga untuk harusnya ada sehingga masyarakat punya hak atas wilayah-wilayah adatnya itu yang mereka boleh gunakan dan itu dasarnya adalah atas pengakuan negara kepada masyarakat adat dalam arti ini dari Jakarta ya misalnya kalau saya kasih contoh di Sarmi ada ada koperasi-koperasi masyarakat adat yang punya kawasan-kawasan tertentu yang memang kemudian diakui oleh negara namun sampai dibatas di dinas kehutanan provinsi jadi ada tanda tangan power muserai atas kawasan tertentu yang mereka bisa olah tapi di Jakarta ini tidak ada Jakarta kasih turun peta misalnya kawasan hutan itu tidak ada masyarakat adat itu semua dianggap hutan negara ini kemudian memberi izin kepada perusahaan-perusahaan masuk dan sebagainya maksud saya terkait dengan itu jadi pengakuan negara terhadap masyarakat adat kemudian terkait dengan Ciklop dan Yotifah terima kasih Ibu tadi Ibu sudah jelaskan dan saya juga berharap itu menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan teman-teman di Jayapura untuk melihat itu bahwa itu begitu penting bagi kelangsungan hidup kota yang kita cintai terima kasih Pak Moderato terima kasih Ibu Klara baik terima kasih yang berikut kami kasih kesempatan kepada Bapak Ibu yang menarik untuk kita materi dari Pak Rahmat Hidayat apakah kita bisa mengadopsi itu untuk kita pakai di Kota Jayapura kemudian ada kampung iklim dari Siklop Center itu kita coba diskusikan bagaimana sehingga apa yang disampaikan oleh Siklop Center bisa menjadi perhatian untuk Bapak Ibu Jayapura dalam penataan rencana FTRW kami persilakan masih ada lagi silakan kalau tidak ada Pak Moderator izin kalau itu bisa satu pertanyaan untuk dari WRI silakan silakan dari silakan pertanyaan buat Bapak dari WRI tadi Pak Rahmat apakah di Riau itu ada pengakuan negara terhadap masyarakat adat dengan wilayah-wilayah adatnya itu saja Pak terima kasih baik baik terima kasih Pak ini Pak Pak Rahmat masih ikut ya masih Pak ada pertanyaan apakah di Riau itu ada pengakuan tentang hak adat dari masyarakat di sana baik terima kasih Pak Hendrik ya untuk di Riau saat ini ada delapan wilayah adat yang sudah diakui baik itu pengakuan terhadap wilayah adatnya masyarakat hukum adatnya maupun juga hutan adatnya jadi tiga-tiganya nah memang di dalam proses-proses ini yang dua itu di Imbokutui sama Kampa itu sudah diakui oleh Menteri LHK dan sudah diserahkan SK-nya pada bulan Februari tahun 2020 kepada masyarakat adat langsung presiden yang menyerahkan dalam sebuah acara di Riau begitu nah bagaimana yang sisanya yang sisanya itu sudah diakui melalui SK Bupati tetapi karena yang sisanya tadi berada dalam kawasan konservasi masih berproses di KLHK khususnya masih berdebat terkait dengan produk hukum perda sebagai landasan untuk pengakuan nah selain di Riau juga ya saya terlibat mendorong proses di Jambi malah di Jambi itu sudah ada 32 SK oleh Menteri LHK kepada masyarakat adat dalam bentuk hutan adat baik yang berada di wilayah non-hutan maupun di dalam hutan negara baik di hutan produksi maupun di kawasan konservasi kemudian juga IAWRI mendorong untuk proses pengakuan di Sumatera Selatan sudah ada satu pecah telur di Sumatera Selatan itu di hutan adat tebat benawal di kota pagar alam nah ini yang penting menarik mungkin nanti dengan Jayapura di tebat benawal itu di kota di kota Madia artinya apa artinya sebenarnya sangat penting komiten dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Wali Kota kalau untuk hutan adat apabila kawasan hutan adat yang diusulkan kepada Menteri itu di kawasan non-hutan misalnya di APL itu tidak perlu perda cukup ada SK pengakuan dari Bapak Bupati atau Wali Kota nanti disampaikan ke Menteri mudah-mudahan dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari sudah bisa keluar SK-nya sedangkan yang berada di dalam kawasan hutan negara baik itu hutan produksi hutan lindung maupun konservasi harus ada perda untuk penetapan masyarakat hukum adatnya jadi ada dua ini ini kalau kemudian kita mengikuti skema negara nah untuk Yipapua sendiri sebetulnya sudah ada beberapa produk-produk hukumnya seperti di Sorong Selatan di Kabupaten Sorong kemudian juga di Tambrau kemudian juga di Teluk Bintuni itu sudah ada perda tinggal bagaimana kemudian memastikan agar ada peraturan Bupati dan atau Wali Kota untuk proses penetapan hutan adatnya nah di Jayapura juga sudah ada perda tinggal bagaimana kita mendorong menjadikan ini agar ada proses pengakuan di Sarmi itu sudah ada satu satu wilayah adat yang diakui oleh Bupati Kabupaten Sarmi dan ini sedang dalam proses untuk diusulkan kepada Menteri LHK untuk penetapan jadi di Papua dan Papua Barat sebetulnya potensi hutan adat itu sangat luar biasa dan hampir semuanya adalah wilayah adat jauh lebih kuat dengan wilayah di Sumatera kalau di Sumatera itu memang problem terbesarnya adalah kalau tidak segera diakui wilayah adatnya akan habis oleh perkebunan sawit dan tambang batu bara inilah persaingan-persaingan ketatnya sehingga memang kami melihat proses-proses penetapan masyarakat adat penetapan wilayah adat dan penetapan hutan adat ini sangat penting untuk memastikan keamanan masyarakat adat kalau sudah ditapkan sebagai hutan adat maka secara penuh secara otonom masyarakat adat akan bisa mengelola dan kemudian ini jadi hutan hak yang dikoloskori oleh masyarakat adat tetapi di dalam manajemen pengelolaannya harus mengikuti kondisi hutannya misalnya hutan adat dikonservasi maka dia mengelolanya berbasis konservasi tidak boleh melakukan misalnya pembalakan kayu untuk komersil tapi kalau misalnya hutan adat jadi hutan produksi itu juga diizinkan untuk memanfaatkan kayunya yang penting basisnya adalah kelestarian nah inilah sebetulnya proses-proses pentingnya pengakuan wilayah adat dan hutan adatnya agar nantinya masyarakat secara otonom bisa mengelola menurut kepentingan dan kebutuhan masyarakat seperti yang sampaikan di Riau itu memang basisnya ada yang hutan adat ada juga yang hutan desa ada yang hutan kemasyarakatan intinya kalau kemudian sudah ada SK baik itu hutan adat HKM maupun hutan desa itu kan 35 tahun itu secara penuh akan diberikan kelolanya ke masyarakat kalau masyarakat mampu mengelola HKM di hutan desa bisa diperpanjang 35 tahun lagi dan seterusnya kalau hutan adat sekali dapat SK itu selama masyarakat adat ada itulah silakan sampai kapanpun itu yang membedakan kalau HKM dan hutan desa itu basisnya 35 tahun kalau hutan adat selama masyarakat hukum adatnya masih ada itu barangkali Pak Hendrik terima kasih baik terima kasih Pak Ramad Pak Hendrik mungkin penjelasannya seperti demikian bahwa kalau di Riau tadi tanyakan 8 wilayah adat 2 sudah ada SK Menteri Kehutanan sisanya pakai Kabupati yang prosesnya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ramad baik Bapak Ibu ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan kami persilahkan baik ada dari Bapak Omea kami persilahkan baik Pak Jekan moderator terima kasih saya mau sedikit saja terangkali kepada maaf kepada Ibu Clara Mbak Peda kalau kita lihat Cagar Alam Pegunungan Siklop itu ada PERDA Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura nomor 9 tahun 2015 yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan kawasan penyangga Cagar Alam Siklop barangkali untuk Kota Jayapura juga sudah punya mungkin saya sendiri yang tidak menggali tetapi kita lihat lagi yang berikut di depan adalah Teluk Yoteva ada dua peraturan menteri disana tetapi saya belum melihat peraturan daerah oleh sebab itu di tahun 2000 pada ulang tahun pekebaran Injil yang ke-110 Injil masuk di Tanah Tabi itu kita menyerahkan langsung kepada wali kota saya ulangi lagi tadi sebenarnya sudah saya sampaikan dalam presentasi kita menyerahkan langsung kepada Pak Wali Kota itu satu rancangan peraturan daerah dengan supporting dokumen apa naskah akademik yang sudah kita susun dan memberikan kepada Pak Wali Kota untuk menjaga kawasan apa namanya Taman Wisata Teluk Yoteva itu oleh sebab itu barangkali lewat ibu kita satu tip informasi ini barangkali bisa dilihat kepada teman-teman di Biro apa dinas atau yang mengatur tentang hukum peraturan-peraturan sejauh mana rancangan peraturan daerah ini di apa di di dikerjakan untuk menjadi sebuah perperda kota Jayapura yang melindungi Taman Wisata Teluk Yoteva disana ada tiga kampung Nafri Tobati Enggros tapi juga ada ada apa namanya kayu pulau dan kayu batu itu satu kemudian kita punya pandangan bahwa setiap regulasi yang kita bikin marilah kita lihat dari darat ke laut from reach to reef jadi kebijakannya kita bicara tentang Teluk Yoteva tapi kalau kebijakan palesinya tidak mengatur mulai dari darat itu tetap Teluk Yoteva akan hancur jadi usul saya usul kita lewat pertemuan ini mari kebijakan-kebijakan untuk laut kita mulai lihat dari darat sebab apa yang terjadi di darat ujung-ujungnya pasti laut yang menerima saya kira itu saja minta maaf Ibu Ibu Clara itu saya kalau barangkali tidak tepat ini kewenangannya teman-teman di bagian hukum tetapi mungkin lewat Ibu suara ini bisa dilanjutkan terima kasih baik baik terima kasih kepada Bapak Peter Wamea komentar Bapak Peter Wamea ini diarahkan kepada Ibu Clara dari Bapeda tentang ada perda tentang siklop lalu ke Teva yang telah disampaikan oleh Siklop Center apakah dalam menyusun RTW sudah ikut mempertimbangkan usul tadi yang kalau bicara tentang laut harus lihat dari darat memberi kesimpulan terhadap laut mungkin begitu Ibu bisa kasih komentar tentang komentar dari Pak Peter Peter Wamea Terima kasih Terima kasih Pak Wamea, Jagar Alam Siklop berdanya sudah ada, dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup sekitar tahun 2017 kalau tidak salah. Saya belum mendapat nomornya, tapi kita terlibat pada saat itu masih di bawah Kepala Dinas Ibu Ketika Iloa, berdanya sudah ada untuk perlindungan Jagar Alam Siklop. Terus selanjutnya untuk naskah akademik dari judul itu apa ya, Menjaga Taman Weteva kan, yang naskah akademik yang dibuat oleh Bapak Wamea dan teman-teman di klasis atau klasisnya? Pak Wamea, apa naskah akademik yang disampaikan pada waktu itu judulnya apa? Juga rancangan rancangan rakyat mereka Iya Tidak kedengaran ya Oh maaf saya ulangi, Ibu Clara untuk maaf saya ulangi, jadi rancangan naskah akademik yang kita usulkan adalah rancangan peraturan daerah perlindungan, rancangan peraturan daerah kota Jayapura untuk tentang perlindungan Taman Wisata Teluk Yoteva. Nah ini diusulkan yang menyerahkan adalah ketua klasis Portnumbai, Pak Mano, langsung kepada Pak Wali Kota. Baik Dan kalau misalnya bagaimana-bagaimana Ibu, barangkali saya bisa menyampaikan lagi naskah itu kepada Ibu. Ya baik, terima kasih Bapak Wamea. Ya mungkin kami belum menerima ya naskah akademik dari ini nanti saya sampaikan juga ke teman-teman atau berkoordinasi dengan teman-teman di bagian hukum. Apakah naskah akademik ini sudah ada di mereka atau belum. Karena mungkin pada saat pembahasan atau itu kami di pemerintah kota dilibatkan atau tidak kami juga kurang tahu. Tapi ini sesuai dengan mau dan kemauan dari kita di kota Jayapura ini untuk melindungi Teluk Yoteva ya. Ini untuk beberapa kampung, tiga kampung saja atau lima kampung ya. Jadi mungkin nanti saya berkoordinasi dulu ya Pak Wamea dengan teman-teman bagian hukum. Kalau mereka sudah menerima karena ini ranverda, harus diarahkan untuk membuat perda. Tapi kalau dari 2019 sepertinya kami belum melihat kalau mau diajukan untuk membuat perda. Nanti saya mungkin mengingatkan lagi atau menyampaikan di teman-teman di bagian hukum untuk melihat kembali. Pasti sudah ada di mereka. Tapi mungkin ada hal-hal lain kami belum tahu. Karena kalau sudah diserahkan ke pemerintah kota Jayapura otomatis bagian hukum pasti sudah menerima. Mungkin Pak Ketua Klasis bisa mendorong ulang lagi. Karena ini penting sekali untuk kota Jayapura. Di sini kami menampung dulu ya. Nanti baru kami sampai kita yang berwenang untuk melakukan ranverda ini menjadi perda. Ya mungkin begitu Pak. Kalau perda jagar alam siklop sudah ada. Terima kasih. Hai terima kasih kepada Ibu. Pak Wamea tadi penjelasan dari Ibu kami kira sudah cukup. Ini ada pertanyaan lagi kepada Pak Wamea melalui chatting. Pertanyaannya begini. Untuk apa? Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wamea tim dari Siklop Center. Apakah selama ini ada kendala? Dalam hal upaya restorasi di kawasan siklop atau kawasan pisis di pantai. Itu ada pertanyaan untuk Pak Wamea. Mungkin Pak Wamea langsung jawab saja itu dari Pak Paul Madibodibo. Kamu silahkan. Dari Pak Paul atau Pak Sawaki. Dari Pak Paul ya. Oke. Apa namanya kesulitan atau hambatan ya. Saya kira kesulitan atau hambatan itu tentu datang terus dari masyarakat kita. Contohnya yang sudah dilakukan oleh kelompok pencinta alam Saitun. Di bawah pimpinan Pak Sepikaru Baba yang sudah merestorasi atau merevegetasi 50 hektare hutan. Tetapi dengan adanya ini kaitannya juga dengan masyarakat bikin alasan dengan pandemi lagi. Karena pandemi COVID-19 maka mereka katanya harus membuka lahan untuk membuat kebun. Hutan dibakar seluas 15 hektare. Dari 50 hektare dibakar 15 hektare. Jadi kesadaran masyarakat menjadi sebuah persoalan bagi kita. Oleh sebab itu kita coba bekerja dengan beberapa lembaga. Adat maupun lembaga agama. Untuk memberikan PLH atau pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat lokal yang ada di kawasan-kawasan yang kritis. Yang sudah kena ancaman misalnya dibakar. Khusus yang ditangani oleh 50 hektare yang sudah ditangani oleh kelompok pencinta alam Saitun. Kita merencanakan untuk melakukan PLH atau pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat lokal di sekitar kawasan itu. Untuk memberikan kesadaran. Terutama kepada anak-anak. Kalau orang dewasa it's okay sudah. Kita anggap itu generasi yang akan berlalu. Tetapi kepada anak-anak yang usianya sekitar 10 sampai 15 tahun perlu kita memberikan basic yang kuat. Karena mereka ini 20 atau 25 tahun ke depan mereka yang akan bangkit menggantikan generasi yang sekarang. Saya kira begitu Pak Paul untuk sementara. Jadi apa namanya. Kita coba untuk melakukan pendampingan advokasi masyarakat terus. Untuk menjaga kawasan-kawasan. Itu untuk kawasan cagar alam pegunungan siklop. Nah kita juga coba untuk memonitor beberapa muara-muara sungai yang masuk ke Danau Sentani. Ada pendulangan yang masuk. Dan itu kita coba untuk membuat sebuah kajian untuk bagaimana melakukan advokasi. Puji Tuhan untuk Danau Sentani sudah ada regulasi dari kabupaten dan bupati dengan peraturan daerah. Sehingga law enforcement atau penegakan hukum di lapangan itu bisa kuat. Saya kira itu saja dulu Pak Mandibondibo. Terima kasih kalau ada yang kurang nanti bisa kita diskusikan terus. Baik terima kasih kepada Pak Peter Wamea. Bapak-Ibu mungkin ada yang mau kasih pertanyaan lagi, silakan. Saya ingin bertanya ke Pak Peter Wamea. Bapak selama ini kan melihat di Sentani itu dari Telaga Maya, lari ke sana itu kan hutan sagu itu yang dulu ada di pinggir danau itu. Sebenarnya dulu itu sempat ada perda, kalau tidak salah waktu masa Pak Habilsuah itu ada perda tentang perlindungan hutan sagu, kawasan hutan sagu yang ada di sekitar pinggiran danau itu. Itu sebenarnya dulu ada. Dan sebenarnya ada kawas dilarang. Tapi perda itu tidak berlaku, tidak mengena secara. Tidak diakumulir dan banyak pembangunan ini. Yang pertama itu yang saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira kenapa sampel perda itu tidak bisa berlaku, tidak bisa diakumulir oleh masyarakat. Jadi kira-kira hasil penelitian Bapak seperti apa? Terus yang berikutnya itu ada tidak penelitian tentang bagaimana dampak dari penimbunan pawasan pesisir danau sentanit terhadap kualitas air dan kedalaman air danau. Mungkin itu saja Pak Wamiah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, silakan Pak Wamiah komentar. Terima kasih, Pak Dekan. Baik, baik. Terima kasih, Pak Dekan. Kenapa tidak bisa dilakukan, apa namanya? Kenapa perdanya itu dalam pelaksananya itu mendapat hambatan perlindungan sagu? Saya kira, apa namanya? Bagaimana pemerintah itu, pemerintah kabupaten itu sendiri bisa ada regulasi, tetapi juga harus ada penerapan hukum di lapangan langsung. Ada. Nah ini satu persoalan bagi kita. Saya kira kita belajar dari kota Jayapura itu sangat bagus sekali. Apa namanya? Pak Wali Kota memberikan satu perda tentang kebersihan kota Jayapura dan langsung dia melakukan penegakan hukum di lapangan. Siapa yang membuang sampah sembarang, langsung ditangkap dan langsung diadili, dikasih apa punishment, langsung di lapangan. Ada polisinya, ada jaksanya, ada para aparat penegak hukum langsung di lapangan. Dengan denda mulai dari 50 ribu sampai sekian juta. Nah, ya itu saya kira ketimpangan-ketimpangan hukum yang ada di kita. Yang perlu kita luruskan kembali. Saya kira satu masukan bagus bagi kita supaya bisa berkoordinasi terus dengan Kabupaten Jayapura tentang perlindungan hutan sagu. begitu Pak Yapsenang. Yang kedua, dampak ke kualitas air di Danau Sentani. Nah, ini satu informasi atau satu pertanyaan yang juga sangat baik sekali untuk kita di Ciclop Center. kesempatan ini saya boleh share kepada kita semua, baik ke teman-teman di WRI, maupun kepada tiga lembaga perguruan tinggi yang ada di Papua. Universitas Soto Gessler, Universitas Jendrawasi, bahkan Universitas, apa namanya, Papua Unipadi yang ada di Manokwari, Papua Barat. Kita ingin untuk membuat sebuah memory of understanding, satu MOU, bagaimana kita mengkaji Danau Sentani, mengkaji Ciclop. Barangkali dengan teman-teman, kita sudah membagi apa yang menjadi hubungan kerjasama kita nanti dengan Oto Gessler, maupun Unipa, maupun Uncen, untuk melihat dua kawasan ini, termasuk sampai bagaimana melihat kualitas air di Danau Sentani. Oleh sebab itu, saya kira diskusi kali ini sangat terbatas untuk kita bicara itu, dan saya kira nanti kita angkat dia untuk bicara dalam meeting kita nanti. Jadi, Pak Yap Senang, Pak Paul dan Pak Dekan, saya kira ini satu kesempatan baik yang nanti akan kita pakai untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kerjasama Ciclop dengan tiga lembaga perguruan tinggi yang ada di Papua. untuk mengembangkan Ciclop maupun Danau Sentani. Saya kira begitu dulu, Pak Yap Senang, ya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih, Pak Wame. Mungkin sudah jelas buat kita semua, khusus untuk perda sabu tadi, mudah-mudahan dari Kabupaten Jayapura ada yang bisa mengikuti kita, punya diskusi pada hari ini, supaya bisa mengikuti Kota Jayapura yang memberi perda kemudian langsung dan mematikan apabila melanggar perda. kemudian tentang Bantuan Sentani, itu ada pendapat dari Ciclop Center tentang kolaborasi tiga perguruan tinggi dengan lembaga yang kita bersama-sama memberi rumusan tentang kawasan Bantuan Sentani. Baik, Bapak Ibu, Pak Hamadi. Aniko Hamadi. Selanjutnya, kami beri kesempatan kepada Bapak Hamadi untuk komentar. Tanya apa-apa? Silakan. Terima kasih. Saya ada mau berkomentar kepada Bapak Wame. Tentang perencanaan kampung, ada kampung apa? Kampung Iklim. Saya senang sekali kalau saya mendengar kata ada Kampung Iklim. Karena kita di kampung-kampung yang ada di Teluk Yodeva, terdiri dari Kampung Tobati, Ingros, Kai Pulau, itu yang masih di laut. Di situ ada pembentukan kampung-kampung seperti Kampung Bisata, terus Kampung Adat. Perencanaan lagi ada dari Pak Wami ya tentang Kampung Iklim. Seperti apa Kampung Iklim nanti akan direncanakan oleh Pak Hamadi. Sudah ada Kampung Wisata, Kampung Adat. Ada Kampung Iklim yang sekarang ada. Kira-kira bentuk kampung itu seperti apa nanti? Apa yang mau dibangun? Atau apa yang mau dirobah? Saya ini anak kampung ya. Jadi nanti ada kampung baru yang direncanakan. Kampung Iklim nanti seperti apa itu? Ambil dari kampung-kampung ini, bikin kampung baru, Kampung Iklim begitu Kak. Untuk sementara seperti itu dulu pertanyaan saya kepada Pak Wami ya. Nanti akan dilanjutkan lagi. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bapak Hamadi. Pertanyaan ini langsung kepada Bapak Wami ya tentang Kampung Iklim. Tadi Belia jelaskan bahwa ada Kampung Wisata, ada Kampung Adat. Terus Kampung Iklim itu bagaimana? Silahkan Pak Wami ya. Baik. Pak Niko Hamadi. Terima kasih banyak sekali. Kampung Iklim itu seperti Kampung... Kampung itu seperti bagaimana? Apakah dia seperti Kampung Wisata di Enggros? Atau Kampung apa begitu. Ya. Yang jelas... Pak Niko, kalau kita lihat di Kaipulau, itu bibir pantai sudah hancur. Kita lihat di Hamadi tadi. Yang tadi saya kasih satu di slide tahun 2008. Itu pantai itu hancur, berantakan. Itu kenapa? Karena perubahan iklim. Karena pemanasan global. Karena perubahan... Ini hal yang sulit kita bahas dalam waktu yang singkatin. Yang jelas, Kampung Iklim itu untuk mengamankan kampung dari proses perubahan iklim. Yang mengamankan bibir pantai sampai pohon tumbang. Rumah-rumah juga ikut tumbang. Di sisi lain, Kampung Iklim ini adalah satu program yang dia cukup komprehensif, cukup luas. Di dalam Kampung Iklim itu, setelah kampung itu terbentuk menjadi sebuah kampung yang disebut Kampung Iklim, maka kita bisa manfaatkan kampung itu untuk kegiatan sustainable, apa namanya? Visery sustainable, atau turisme sustainable, perikanan berkelanjutan, atau para wisata berkelanjutan, dan lain-lain. Saya kira, Pak Hamadi, kita kalau bicara climate change, bicara global warming, sehubungan dengan Kampung Iklim, ini memang hal yang sulit untuk kita membayangkan. Tetapi, saya kira ruangan kali ini waktunya sangat terbatas dan saya kira saya bisa memberikan pendampingan, Tobati juga adalah kampung saya, Inggris juga, apalagi Nafri, itu juga adalah kampung saya. Dan saya kira, saya siap untuk melakukan pendampingan secara sukarelawan, sebagai seorang volunteer bagi kampung yang ada di Teluk Yoteva. Singkat dulu begitu, Bapak Hamadi. Baik, terima kasih kepada Bapak Wamea. Bapak Hamadi tadi penjelasannya seperti begitu. Yang intinya bahwa Kampung Iklim itu kampung yang melindungi kampung dari perubahan iklim. Apa yang dibuat, sudah dibuat, untuk melindungi kampung dari perubahan iklim. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan yang ada kesempatan kepada Pak Pri dari Uncen. Pak Pri dari Uncen, masih konek? Masih konek dengan kita di sini? Kalau masih, silakan. Ada Pak Pri dari Uncen? Halo? Baik, kalau Pak Pri, komunikasi kita terputus. Kepada Ibu Clara dari Bapeda. Cating yang masuk, isinya dari Bapak John Sawaki dari Prisma Papua. Dia memberi informasi saja bahwa di Mosso ada air panas yang bisa menjadi obyek wisata air panas. Tetapi sudah terganggu oleh penerbangan liar. Ini informasi kepada jajaran kota Jayapura. Apakah itu dalam pemetaan TRW, ada kawasan air panas itu bisa diikutkan supaya bisa jadi obyek wisata air panas. Mungkin Ibu bisa kasih komentar. Ini dari Bapak John Sawaki dari Prisma Papua. Silakan Ibu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan, Pak Sawaki. Kalau air panasnya sudah ada dalam RTRW kami, yang ada di Kampung Mosso. Terima kasih untuk masukannya, untuk terjadi perambahan hutan atau apa yang mengganggu air panas itu. Nanti kami akan tinggal setelah. Sekarang kan yang tadi sudah saya sampaikan, Mbak Bita sedang melakukan revisi RTRW. Kami akan tinggal ke lapangan. Kalau untuk kawasan wisata air panas di Kampung Mosso sudah ada di dalam rencana teruang kami. Sudah ada sejak awal. Seperti begitu tinggal kami melihat sebagai kawasan wisata juga sudah ada. Terima kasih Pak Sawaki untuk masukannya. Kami tampung di sini. Terus mungkin saya tambahkan sedikit untuk Pak Wamea, kalau untuk Kampung Iklim di lingkungan hidup Kota Jayapura sudah ada programnya. Tapi mungkin lebih ke... Ini mungkin masukan untuk Pak Wamea, mungkin bisa kolaborasi dengan mereka. Untuk beberapa kelurahan di Kota Jayapura mungkin bisa dilihat dan mungkin kalau ada pengalaman-pengalaman, bisa di-sharing bersama teman-teman yang ada di lingkungan hidup. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin yang terakhir. Kami ingin kepada Pak Awi kalau masih... Ada Pak Awi kasih komentar tentang beberapa penyampaian dari Narasumber. Kalau kami pikir ada satu yang mungkin kita sama-sama bisa mempertimbangkan tentang tadi pengalaman materi dari Pak Rahmatidaya tentang pengalaman itu. Apakah kita di... Yai Pura bisa ada berapa... Yang ada bisa kita dorong untuk bisa menggunakan sempatan seperti kita di Rianak. Isinya tentang jasa lingkungan dan sebagainya. Pak Awi masih connect dengan kami? Mungkin Pak Awi sudah live ya. Kalau begitu... Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi. Ijin Pak, bisa. Silahkan. 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 Pak Priha... Pak Priha dari Runjen ya. Silahkan. Ya. Silahkan. Baik. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya terlambat tadi dalam ikut bergabung. Ada beberapa hal yang ini saya ingin sampaikan dalam pertumbuhan atau diskusi pada sore hari ini. Yang pertama itu terkait dengan pemanfaatan ruang untuk kawasan hutan yang ada di Cyclope, maupun hutan bakau yang ada di Teluk, serta landscape lainnya. Saya memang tidak mengikuti diskusi ini dari awal. Tetapi ada hal yang saya pikir ini perlu saya sampaikan. Terkait dengan bagaimana masyarakat ada memanfaatkan ruangnya. Terutama kaitannya nanti dengan pendapatan ataupun aspek ekonomi yang bisa digali dari pemanfaatan ruang tersebut. Satu kegiatan yang bisa masyarakat ada lakukan adalah dengan mengembangkan ruangnya untuk keperluan atau aktivitas ekowisata. Ekowisata ini tidak hanya kita melihat atau menikmati hutannya saja, tetapi di dalam hutan itu di samping ada tumbuhan dan binatangnya, ada juga bebatuannya. Nah Cyclope dan wilayah di sekitar Jayapura ini sangat kaya akan batuan itu. Kebetulan saya memiliki basis ilmu di bidang geologi. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah batuan di Cyclope ini merupakan satu batuan yang tertua yang dapat kita temukan di Papua. Dan batu-batuan itu menyebar mulai dari pasir tua hingga di Papi. Jadi kalau itu bisa masyarakat kembangkan, misalkan dengan membuat taman batu, itu mungkin menarik untuk tempat wisata. Jadi kalau selama ini kita mengandalkan pantai sebagai satu destinasi, maka ke depan saya pikir di kawasan penyangga ini bisa dilakukan aktivitas wisata yang di dalamnya tidak hanya pada wisata alam, tetapi juga kita kaitkan dengan budaya, kita kaitkan dengan kuliner, kita kaitkan dengan kegiatan-kegiatan misalkan sport, olahraga, atau barangkali yang tadi sempat disinggung Pak Mawea terkait dengan eduwisata atau wisata pendidikan. Nah ini satu hal yang barangkali bisa kita kembangkan ke depan untuk sekaligus menjaga kawasan, memanfaatkan ruang, sekaligus kita juga bisa memberdayakan masyarakat yang ada di situ. Yang kedua, ini berkaitan dengan aspek teknologi. Barangkali tadi sudah disinggung oleh Bu Clara bahwa di kota Jaipura itu sudah ada kampung iklim. Dan ini juga bisa kita kembangkan untuk beberapa lokasi di sekitar Cyclops yang untuk sumber energinya kita bisa kembangkan dari sungai-sungai yang ada, misalkan dengan mengembangkan mikrohidro, atau juga kita bisa mengembangkan energi yang berasal dari angin. Karena kalau kita lihat di ketinggian sekitar 300 sampai 400 meter dari muka laut, intensitas angin ataupun kualitas anginnya itu memungkinkan untuk kita kembangkan untuk keperluan pembangkit listrik tenaga angin. Dan di luar suatu hari itu juga sebenarnya kita bisa kembangkan juga untuk keperluan energi dari matahari, karena tingkat cahaya ataupun pencahayaan di sekitar Jaipura ini sangat tinggi. Lebih dari 80% cahaya matahari ini bersinar full untuk wilayah kota maupun Kabupaten Jaipura. Saya kira dua hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Pri. Bapak Ibu ini ada saran dari Pak Pri mungkin kepada Ibu Clara dari Bapeda Kota Jaipura. Yang pertama tadi tentang mengembangkan ruang ekowisata, selain hutan ada batu. Bagaimana kalau dalam perencanaan ke depan, Bapak Ibu bisa mempertimbangkan itu, sehingga ada, jangan kan cuma bilang ekowisata kita pakai pantai untuk mandi, tetapi ada taman batu yang bisa menjadi tawasan atau tempat untuk pendidikan. Yang kedua, ada saran lagi dari Pak Pri dari Wunchen, dari aspek teknologi di mana bisa kita merencanakan penggunaan mikrohidro untuk energi dari angin atau dari matahari. Tapi ini saran dari beliau kepada Ibu Clara dari Bapeda mempertimbangkan dalam perencanaan ke depan. Mungkin demikian itu yang bisa kami sampaikan kepada Ibu Clara dari Bapeda. Bapak Ibu, dari sisi waktu kami sudah dikasih kode bahwa waktu yang diberikan untuk kita sudah habis, karena sampai setengah lima kita punya waktu, sudah mau ditutup oleh URI. Sehingga kalau ada pertanyaan atau apa yang mau dikomentari, mungkin bisa lewat URI, sehingga bisa menyambung kepada darah sumber untuk diskusikan kemudian secara tertulis atau bagaimana caranya. Bapak Ibu, ini ada satu kesempatan terakhir dari Bapak Demas Samai dari Sirui mau berkomentar, jadi kami kasih kesempatan. Sebelum kami kembalikan ke Bapak Demas, silakan. Halo? Bapak Demas? Baik, terputus jadi Bapak Ibu. Baik, ini ada... Bapak Demas, silakan. Baik, terima kasih atas waktu Bapak Dekan yang saya hormati. Baik, kebetulan saya dari Sirui mendapat link ini sehingga saya sudah ikuti. Tapi mohon maaf saya terlambat sedikit, jadi saya tidak dengar terlalu jelas seperti tadi sudah disampaikan. Jadi, saya dari Sirui cuma kasih saran saja, yang pertama bahwa saya sangat apresiatif sekali dengan kegiatan ini. Harapan saya kota Jayapura dalam pengelolaan kawasan hutan kota menjadi pilot project bagi kami di daerah-daerah, khusus di Papua. Nah, bicara persoalan hutan di Papua sangat menyenangkan. Jadi, saran saya harus dibangun kerjasama antara pemerintah, NGO, AKU LSM, perguruan tinggi, dan masyarakat adat. Ini jadi catatan penting untuk kota Jayapura sehingga pengelolaan kawasan hutan kota menjadi bagus dan menjadi baik. Itu harapan kami, bagi kami dan anak-anak cucu kami. Sekian, terima kasih dari Sirui. Salam hormat. Baik, terima kasih kepada Bapak Dimas Samai dari Sirui. Dari Bapak Dimas Samai dari Sirui, Bapak Ibu, saran beliau satu, pertama beliau menyampaikan apresiasi kepada acara kita di siang hari ini, kemudian minta kepada kota Jayapura bisa jadi pilot project sehingga daerah-daerah lain bisa mengikutinya. Bapak Ibu, mungkin demikian. Pak Awi, kalau ada komentar terakhir dari Pak Awi, kami tersilakan. Kami tersilakan, kalau ada komentar terakhir dari Pak Awi, kami tersilakan. Tidak ada komentar, Pak. Kami tetap mendukung apa yang dilaksanakan oleh lembaga ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar pada hari ini. Kepada Narsumber, Ibu Clara dari Bapeda, Bapak Rahmat dari WRI, Bapak Wamea, Bapak Awi dari LMA, yang sudah mengisi webinar kita pada hari ini. Terima kasih selanjutnya waktu kami kembalikan kepada host untuk acara selanjutnya. Terima kasih, selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih banyak, Pak Simon, yang sudah memimpin kita diskusi dari awal hingga terakhir. Dan memang sangat banyak sekali pertanyaan, maksudkan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga kepada Narsumber yang sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan presentasinya, kemudian ide-ide dan arahan yang boleh kita dapat bersama untuk kemajuan pembangunan berkelanjutan kota Jayapura. Terlebih, kita harus melihat dari sisi masyarakat adat dan juga wilayahnya. Nah, untuk Bapak Ibu juga yang telah hadir, saya mengucapkan terima kasih banyak. Khususnya juga buat Pak Demas yang jauh dari serui, namun bisa hadir juga di dalam diskusi kita di siang dan sore hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak dan jika ada salah kata dari kami, mohon maaf. Kami juga mencapkan terima kasih banyak kepada pemerintah kota Jayapura, khususnya Dinas Nyikungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura, kemudian BAPEDA Kota Jayapura, juga NGO atau LSM lain yang hadir, dan juga Bapak Ibu dari berbagai kota yang turut berpartisipasi dan mendukung kota Jayapura semakin maju. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Diharapkan jika ada nanti lingkar bajar Tanah Papu yang kita adakan, Bapak Ibu sekalian juga boleh itu kembali berpartisipasi. Selamat sore, Tuhan memberkati, salam sehat semuanya. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat bocerota, Tuhan-Tuhan. Selamat sore, toussemuanya. Terima kasih, Ibu Kelara. Selamat boisi Pak Pak B, Terima kasih, Pak andekan, Ibu Kelara, Ibu Romaz, 25 B 갖고 Mbak . selamat menikmati